Heavenly Jewel Cheng Season 58, Memegang Kendali Melihat tindakan Zhou Wei Qing, wajah Xiao Yan berubah. Saat dia akan mengejarnya, Lin Tianou mencengkeram pergelangan tangannya. Mendongak, dia bertemu dengan tatapan tajam Lin Tianou. Wei Qing, tidak, ini semua salahku, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Dengan suara keras, Xiao Yan berlutut, menggertakkan giginya saat dia melihat ke arah Zhou Wei Qing, wajahnya penuh rasa malu. Zhou Wei Qing mulai, menoleh untuk melihat Lin Tianou. Mata Lin Tianou dipenuhi amarah, dan dia langsung mengerti bahwa mereka semua telah salah paham dengannya. Memang, meski Zhou Wei Qing tidak bersama di Fuya, namun secara nama, di Fuya tetaplah tunangannya. Dari ekspresi Xiao Yan dan di Fuya, terlihat jelas bahwa hubungan mereka tidak biasa. Mencuri istri saudara laki-laki, itu sangat tabu. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang, dan dia menoleh untuk melihat Xiao Yan, matanya dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan, yang biasanya adalah pria yang tidak banyak bicara, saat ini menangis keras, ini semua salahku. Wei Qing, aku jatuh cinta pada sang putri, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya, tidak ada yang terjadi antara saya dan putri. Saya. Zhou Wei Qing berkata dengan pasif, Xiao Yan, kamu benar-benar saudaraku yang baik. Jangan salahkan dia, akulah yang jatuh cinta padanya. Di Fuya tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian, tetapi dia tiba-tiba berdiri di depan Zhou Wei Qing, lengannya terentang seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Air mata mengalir di wajahnya, dan dia berkata dengan marah, apa hakmu untuk mencampuri urusan kami? Hanya karena kamu adalah tunanganku. Bahkan tidak menyebutkan bahwa saya tidak pernah mengakuinya, bahkan jika Anda, kami sudah lama di sini, pernahkah Anda datang menemui saya? Kakak Xiao Yan yang merawatku setiap hari, dia pria yang baik. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saja saya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya telah mendorongnya untuk menemukan Anda dan melakukan pertikaian, tetapi dia tidak pernah benar-benar menerima saya. Ini semua karena kamu, semua karena kamu. Kenapa kau tidak membunuhku? Zhou Wei Qing dengan dingin mendengus, jadi, kamu bersedia mati untuknya. Di Fuya tertegun sejenak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kau benar-benar ingin membunuhku. Saya seorang putri, dan Anda adalah warga negara saya. Apa hakmu? Wajah Zhou Wei Qing dipenuhi ejekan saat dia mencibir, kamu masih ingat bahwa kamu adalah seorang putri? Apakah Anda masih ingat bahwa ayah Anda disegel di kota Busur Surgawi? Yang mulia, Tuan Putri yang baik. Wajah di Fuya tiba-tiba menjadi pucat. Tiba-tiba, dia berteriak histeris, aku hanya seorang wanita. Apa salahnya jika aku ingin berkeluarga? Aku hanya ingin memiliki seseorang yang mencintaiku dan mencintaiku. Tapi kau mengikutiku seperti mimpi buruk. Bunuh saja aku. Selama Anda bersedia melepaskan kakak Xiao Yan, bunuh saja saya. Aku rela mati untuknya. Tidak, ini semua salahku. Wei Qing, bunuh saja aku. Dia adalah putri kekaisaran Tiangong Anda. Anda tidak dapat melakukan apapun padanya. Di Fuya berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Lin Tianao, berlari ke depan Zhou Wei Qing dan menarik Di Fuya ke belakangnya. Zhou Wei Qing menatap mereka berdua dengan dingin, sebelum beralih ke Di Fuya dan berkata, Xiao Yan tidak perlu mati, dan aku juga tidak menginginkan hidupmu. Namun, mulai sekarang, Anda harus mendengarkan semua perintah saya. Jika Anda bisa melakukan itu, saya akan menyelamatkan hidup Anda berdua. Saya bersedia. Di Fuya setuju tanpa ragu. Melihat kekeras kepalaan di matanya, Zhou Wei Qing tidak bisa lagi melanjutkan aksinya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sepertinya cobaan waktu dan jatuhnya kekaisaran akhirnya membuatmu tumbuh dewasa. Setidaknya Anda tahu bagaimana bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan. Meskipun Anda masih putri yang sulit diatur, tidak dapat berkontribusi banyak pada kekaisaran. Namun, setidaknya Anda tidak lagi mengganggu saya. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, Di Fuya memulai. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Zhou Wei Qing. Lagipula, dia tidak seperti Di Fuya, yang tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Wei Qing, kamu, kamu. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bangun. Selamat untuk kalian berdua. Namun, Bro Xiaoyan, saya harus mengingatkan Anda bahwa Di Fuya bukanlah wanita dengan temperamen yang baik, dan Anda akan mengalami kesulitan di masa depan. Sama seperti bagaimana dia tidak pernah memperlakukan saya sebagai tunangannya, saya tidak pernah memperlakukannya sebagai tunangan saya. Setidaknya, sebelum aku menyetujuinya, kalian berdua bukan suami istri, dan dia rela mati untukmu. Dengan itu, aku bisa merasa nyaman dengan kalian berdua bersama. Apakah kamu bermain dengan kami? Mata Di Fuya membelalak. Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, Sebagai tunanganmu, bukankah aku harus memverifikasinya? Jangan lupakan apa yang baru saja kau janjikan padaku. Sekarang, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membatalkan pertunangan. Kalau tidak, jika Tuan Hua Feng dan yang lainnya melihat Anda mengkhianati pertunangan, mereka tidak akan sebaik saya. Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei Qing dengan cepat mengeluarkan pena dan kertas dari cincin tata ruangnya, menuliskan isi pembatalan pertunangan. Dia menandatangani namanya sebelum menyerahkannya ke Di Fuya. Melihat Zhou Wei Qing melakukan semua itu, Di Fuya tertegun sejenak, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan kehilangan di hatinya. Meskipun dia belum melihat bagaimana Zhou Wei Qing membangun batalion tanpa tanding, dari percakapan yang lain, dia tahu betapa hebatnya Zhou Wei Qing sekarang. Melihat wajahnya, jauh lebih teguh dari sebelumnya, dia tidak tahu apakah dia telah membuat pilihan yang tepat. Melihat pembatalan pertunangan di depan matanya, Di Fuya memandang Zhou Wei Qing dengan tatapan rumit di matanya, sebelum mengambil pena dan kertas dan menandatangani namanya. Zhou Wei Qing menghela nafas lega. Akhirnya, dia telah memecahkan masalah penting. Sekarang, bahkan jika ayah baptisnya dibebaskan dari segel, dia tidak akan bisa menyalahkannya. Ini adalah pilihan Di Fuya sendiri. Jika putri ini benar-benar melekat padanya, Zhou Wei Qing tidak akan bisa melakukan apapun. Lagipula, ayah baptisnya di segel, dan dia adalah satu-satunya pewaris yang tersisa di keluarga kerajaan. Apa yang bisa dia lakukan? Sekarang, semua masalahnya telah diselesaikan. Zhou Wei Qing dengan hati-hati menyimpan kontrak di tangannya, tersenyum tipis sambil berkata, kemasi barang-barangmu dan ikut aku. Wajah Di Fuya menegang, menatap Zhou Wei Qing dengan hati-hati. Kamu, apa yang kamu lakukan? Zhou Wei Qing berkata dengan putus asa, di matamu, apakah aku seperti iblis? Jangan khawatir, untuk ayah baptis, saya tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Selain tenggelam dalam cinta, Anda juga perlu melakukan sesuatu untuk kekaisaran. Rencana kami untuk menghidupkan kembali kekaisaran akan segera dimulai, dan sebagai satu-satunya anggota keluarga kerajaan, tidak dapat dihindari bahwa kami akan mengibarkan panji Anda. Silakan, Yang Mulia. Di Fuya menatap Zhou Wei Qing dengan kaget. Bangkit kembali kekaisaran, menghidupkan kembali kekaisaran. Bagaimana mungkin? Apakah Anda mengirim saya ke kematian saya? Zhou Wei Qing menatapnya tanpa berkata-kata. Mengapa kamu masih berdada besar dan tidak berotak? Aku benar-benar tidak tahu apa yang Little Flame sukai darimu. Berhenti bicara omong kosong dan ikut aku dengan cepat. Jangan membuatku menggunakan kekerasan. Saat dia berbicara, Zhou Wei Qing berbalik dan berjalan keluar dari halaman dengan gusar. Little Flame masih bingung, tatapannya tanpa sadar menatap Lintiano, matanya menunjukkan tatapan memohon. Lintiano menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu benar-benar saudaraku yang baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengejar Zhou Wei Qing. Meskipun Zhou Wei Qing berkata bahwa dia tidak keberatan, Lintiano mau tidak mau keberatan. Lagi pula, Little Flame adalah saudara laki-laki yang dia bawa ke sisi Zhou Wei Qing, dan sekarang dia telah mencuri tunangan Zhou Wei Qing. Bagaimana mungkin dia bisa merasa nyaman tentang itu? Di Fuya memandang Little Flame dengan cemas dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Little Flame menghela nafas dan berkata, ayo lakukan apa yang Wei Qing katakan. Baru pada saat itulah mereka berdua kembali ke kamar mereka untuk mengepak barang-barang mereka. Lintiano berdiri di samping Zhou Wei Qing dan menghela nafas. Maaf, Wei Qing, ini semua salahku. Saya tidak mengharapkan mereka untuk... Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, kakak, tidak apa-apa, aku benar-benar tidak keberatan. Bagi saya, di Fuya hanyalah sebuah beban. Adalah baik bahwa Little Flame telah membantu saya mengatasi beban ini. Saya benar-benar tidak menyalahkannya. Cinta tumbuh seiring waktu, aku bisa mengerti itu. Ketika Lintiano mendengar apa yang dia katakan, dia tidak tahu harus berkata apa. Di matanya, meskipun Zhou Wei Qing mengatakan bahwa dia tidak keberatan, bagaimana mungkin seorang pria benar-benar tidak keberatan dengan hal seperti itu? Sebenarnya, Zhou Wei Qing benar-benar tidak mengingatnya. Setelah menghadapi masalah ini, dia justru merasa jauh lebih santai. Dia sudah memiliki begitu banyak wanita baik, mengapa dia peduli dengan di Fuya yang bahkan tidak dia sukai? Alasan mengapa dia tidak mengatakannya dengan jelas adalah karena dia ingin memanfaatkan masalah ini untuk membuat perjalanan mereka lebih damai. Setidaknya, jika dia bertingkah seperti korban, sangguan Sue R. dan Tian R. akan memperlakukannya dengan lebih lembut. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Lintiano tentang hal itu, lagi pula, dia masih harus menjaga citranya. Memang, gambar, Dengan sangat cepat, Little Flame dan Di Fuya mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan halaman. Mereka juga memiliki alat sihir penyimpanan mereka sendiri, dan tentu saja mereka tidak membawa barang-bawaan apapun. Ketika mereka berdua memandang Zhou Wei Qing, tatapan mereka agak gelisah. Mereka berempat menaiki kuda mereka dan menuju ke luar kota. Saat mereka berjalan keluar dari gerbang kota, Di Fuya dan Little Flame melihat tentara batalion tanpa tanding menunggu di luar kota seperti tembok baja, dan mata mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Prajurit kavaleri berserker dan suku gagak emas di depan tampak terlalu gagah berani. Dengan perawakannya yang menakutkan, jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, orang akan berpikir bahwa mereka adalah tentara kerajaan Wanshu. Zhou Wei Qing melambaikan tangannya, dan seluruh pasukan berangkat, menuju jalan utama menuju ke Kaisaran Songtian. Begitu Zhou Wei Qing keluar dari gerbang kota, ekspresinya berubah jelek. Ketika dia kembali ke Tian'er dan Sangguan Su'er, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memimpin seluruh pasukan ke depan. Seperti yang diharapkan Zhou Wei Qing, ketika Sangguan Su'er dan Tian'er mengetahui tentang apa yang terjadi di kota Tianbei, sikap mereka terhadap Zhou Wei Qing jauh lebih lembut, dan mereka tidak lagi berselisih satu sama lain. Zhou Wei Qing secara pribadi memimpin 700 tentara kavaleri ke selatan, melewati Kekaisaran Songtian sebelum memasuki Kekaisaran Fei Li. Bab 572 Menjelang negosiasi ini, Zhou Wei Qing tidak perlu terlalu khawatir. Dengan dukungan Kekaisaran Songtian, dan penampilan mereka hanya akan menguntungkan Kekaisaran Fei Li, keberhasilan kunjungan mereka terjamin. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari Kekaisaran Fei Li. Perang Perbatasan Utara baru saja berakhir, dan karena tentara barat laut Songtian telah mengambil sebagian besar kekuatan tempur Kekaisaran Wanshu, tekanan pada Kekaisaran Fei Li jauh lebih rendah dari biasanya. Kekaisaran Fei Li Kai Kai sedang duduk di ruang kepala sekolah Akademi Militer Fei Li, bersandar di kursinya dengan alis berkerut. Di atas meja di depannya, ada sebuah dokumen. Dokumen ini dienkripsi, dan hanya eselon atas Kekaisaran Fei Li yang bisa melihatnya. Jika bukan karena status Kai Kai sebagai putri, posisinya sebagai wakil Panglima Angkatan Darat saja tidak akan bisa melihat dokumen ini. Utusan Kekaisaran Tiamong sedang mengunjungi Putri di Fuya. Kai Kai bergumam pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, dia merasa ada yang tidak beres. Sudah cukup lama sejak Kekaisaran Tiamong dihancurkan, dan pada saat itu, Kekaisaran Fei Li telah menerima berita bahwa Kekaisaran Tiamong telah mengalami banyak pemberontakan dan kerusuhan skala kecil. Namun, dengan dukungan Kekaisaran Baida, Kekaisaran Kalise dapat dengan mudah menangani mereka. Sekarang, tiba-tiba, seorang utusan Kekaisaran Tiamong datang dari Kekaisaran Zongtian, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Mungkinkah Kekaisaran Tiamong selalu memiliki faksi di Kekaisaran Zongtian? Namun, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tidak heran jika Kai Kai sangat mencurigakan. Lagipula, Kerajaan Busur Surgawi adalah kerajaan yang sangat kecil, bagaimana mungkin Kekaisaran Zongtian memperhatikannya. Namun, kali ini, surat resmi dari Kekaisaran Zongtian penuh dengan pujian untuk Kekaisaran Tiamong, menyiratkan bahwa mereka akan mendukung penuh Kekaisaran Tiamong. Jika Kekaisaran Tiamong dikatakan bergantung pada Kekaisaran Fei Li di masa lalu, maka hubungan antara Kekaisaran Fei Li dan Kekaisaran Zongtian dapat dikatakan setengah bergantung. Lagipula, Kekaisaran Fei Li juga merupakan kerajaan yang kuat. Namun, surat resmi dari Kekaisaran Zongtian sangatlah penting. Setelah banyak diskusi di antara eselon atas Kekaisaran Fei Li, akhirnya diputuskan bahwa Wakil Komandan Angkatan Darat Kekaisaran Fei Li, Putri Kei Kei, akan bertugas menerima rombongan diplomatik yang berkunjung. Skala penerimaan didasarkan pada sikap sebelumnya terhadap Kerajaan Tiamong. Kekaisaran Zongtian secara alami harus menghadapi mereka, tetapi bagaimana menghadapi kunjungan Kekaisaran Tiamong kali ini masih belum pasti. Lagipula, bahkan Kekaisaran Fei Li tidak tahu untuk apa utusan diplomatik Kekaisaran Tiamong ada di sini. Dalam surat itu, Kekaisaran Zongtian hanya secara samar menyebutkan bahwa mereka berharap Kekaisaran Fei Li dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada Kekaisaran Tiamong. Pada akhirnya, keputusan akhir Kekaisaran Fei Li adalah selain meminjam pasukan, Kekai bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Adapun kekuatan dukungan, itu akan tergantung pada tingkat dukungan delegasi diplomatik Kerajaan Tiamong. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benak Kekai. So Waking, Kekai berseru. Tepat pada saat itu, pintu kantor kepala sekolah terbuka, dan terdengar suara malas, kamu juga memikirkan bocah cilik itu. Sosok jangkung mendorong membuka pintu dan masuk. Dengan status Kekai, bisa masuk ke kantor kepala sekolah tanpa mengetuk, bisa dikatakan bahwa orang ini adalah satu-satunya. Namun, pemuda berpakaian hitam ini masuk begitu saja, seolah-olah dia sedang berjalan ke halaman belakang rumahnya sendiri. Namun, Kekai tidak menunjukkan tanda-tanda marah atau marah. Melihatnya, Kekai tersenyum manis, berdiri dan berjalan ke mejanya. Bersandar di sisi meja, dia berkata, kamu datang pada waktu yang tepat, cepat bantu aku menganalisis ini. Mungkinkah si kecil Zhou Weiqing yang melakukan ini? Pemuda itu tersenyum tipis dan menganggup, berkata, jika saya tidak salah, itu pasti bocah kecil itu. Jika saya jadi Anda, saya akan menggunakan standar tertinggi untuk menerima kerajaan Tiamong. Oh, mengapa? Apakah ada kebutuhan untuk Zhou Weiqing kecil itu? Kekai menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan rasa ingin tahu. Aku hanya memikirkan dia karena dialah yang membawa pergi di Fuya. Bagaimana denganmu? Bagaimana Anda menebak bahwa dialah yang berada di balik misi diplomatik ini? Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan berkata, saya punya bukti nyata. Apakah menurut Anda Zhou Weiqing kecil tidak memenuhi syarat? Jika itu yang Anda pikirkan, maka saya harus memberi tahu Anda bahwa Anda salah besar. Bahkan tanpa pihak diplomatik ini, hanya Zhou Weiqing yang datang sendiri. Demi masa depan Kekaisaran Fei Li, kita harus menggunakan standar tertinggi untuk menerimanya, untuk memperbaiki hubungan yang rusak ketika dia meninggalkan Kekaisaran Fei Li bertahun-tahun yang lalu. Mingyu, Bukankah kamu selalu sombong dan sombong? Itu bukan gayamu. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar Anda memuji seseorang dengan sangat tinggi. Jika saya ingat dengan benar, Anda dan Zhou Weiqing hanya pernah bertemu sekalikan. Meskipun Kai Kai dalam keadaan sok, kata-kata dan tindakannya masih seanggun sebelumnya. Pria muda yang berdiri di depan Kai Kai adalah dewa perang Kekaisaran Fei Li, pria yang baru saja memimpin pasukan untuk mengalahkan Kekaisaran Wanshu, Mingyu. Selama beberapa tahun terakhir, Mingyu telah mengumpulkan banyak eksploitasi militer, dan dia telah naik ke pangkat jenderal besar, dan posisinya di Kekaisaran Fei Li tidak tergoyahkan. Menghadapi musuh yang begitu kuat seperti Kekaisaran Wanshu, dengan komandan yang luar biasa, bahkan jika dia dikritik oleh orang lain, selama keluarga kerajaan Kekaisaran Fei Li tidak bodoh, mereka masih akan menempatkannya di posisi penting. Melihat Kai Kai, Mingyu menghela nafas pelan dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa saya telah menerima berita yang dapat dipercaya, saya tidak akan percaya bahwa bocah kecil Zhou Weiqing bisa menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa tahun. Saya hanya perlu mengatakan beberapa kata sederhana, dan Anda akan mengerti mengapa saya sangat menghormatinya. Di belakang Zhou Weiqing, ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit. Apa? Kai Kai berseru kaget, bahkan tidak peduli dengan keanggunannya sendiri saat dia menatap Mingyu dengan kaget, suaranya bergetar saat dia berkata, apakah yang kamu katakan benar? Bagaimana Zhou Weiqing bisa memiliki pembangkit tenaga Kaisar Surgawi di belakangnya? Mingyu tersenyum pahit dan berkata, bukan itu saja. Apakah Anda masih ingat sangguan Bing Er yang masuk akademi bersamanya? Identitas wanita muda itu juga tidak biasa, dia adalah nona muda ketiga dari istana hamparan surga yang telah lama hilang. Anda juga tahu tentang hubungannya dengan Zhou Weiqing. Tanpa pertanyaan, dukungan Heaven's Expansion Palace untuk Zhou Weiqing pasti ada hubungannya dengan dia. Berita yang dibawa Mingyu terlalu penting bagi seluruh Kekaisaran Fei Li, apalagi Kai Kai. Saat itu juga, ekspresi Kai Kai berubah. Dia mengerti bahwa dia harus mengubah cara dia menerima misi diplomatik Kekaisaran Tiangong. Kenapa kamu tidak melaporkan ini ke atasan? Kai Kai menatap Mingyu, matanya dipenuhi rasa bersalah. Mingyu mengatupkan bibirnya, maju selangkah dan meraih tangan Kai Kai, menariknya kepelukannya. Kenapa aku harus melaporkan ini ke atasan? Jika bukan karena Anda memberitahu saya, bagaimana saya bisa tahu tentang misi diplomatik ini? Dewa perang omong kosong, di mata keluarga kerajaan Anda, saya hanyalah anjing yang berguna. Ekspresi Kai Kai membeku, tapi dia membiarkannya memeluknya, tatapan minta maaf di matanya. Maaf, Mingyu. Anda juga tahu bahwa kami berada di bawah banyak tekanan sekarang. Lagi pula, gaya bertarungmu terlalu unik. Mingyu berkata dengan pasif, baiklah, apa menurutmu aku tidak tahu apa pendapat keluarga kerajaanmu tentangku. Jika mereka benar-benar menyukaiku, mereka akan menikahkanmu denganku sejak lama. Mengapa mereka menunggu sampai hari ini, membiarkan Anda tidak menikah pada usia 40 tahun? Kita tidak perlu membahas ini lebih jauh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika suatu hari saya tiba-tiba meninggalkan kekaisaran Feili, jangan kaget. Kai Kai menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba memeluk Mingyu dengan erat, memohon dengan suara rendah, tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Demi aku, tetaplah, oke. Mingyu menghela nafas pelan dan berkata, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah pergi sejak lama. Apa latar belakang saya, saya tidak pernah menyembunyikannya dari Anda. Itu karena aku mempercayaimu. Namun, bagaimanapun juga, Anda berasal dari keluarga kerajaan, dan ada terlalu banyak hal yang tidak dapat Anda lepaskan. Anda dapat membantu saya menyembunyikan latar belakang saya, tetapi ketika keluarga kerajaan kekaisaran Feili menghadapi tantangan, Anda tidak akan berdiri di pihak saya. Kai Kai terdiam. Dia tahu bahwa Mingyu benar. Di satu sisi adalah pria yang dicintainya, dan di sisi lain adalah kerajaan dan keluarga kerajaannya sendiri. Sangat sulit baginya untuk memilih. Saya akan mendengarkan saran Anda, dan memperlakukan kunjungan dari kekaisaran Tiangong ini dengan serius. Apakah ada berita lain tentang Zhou Wei King? Dia mendapat dukungan dari sangguan Tianyu dari Heaven's Expansive Palace, itu adalah sesuatu yang harus saya laporkan. Mingyu tersenyum, menarik Kai Kai dari pelukannya. Apakah menurutmu pusat kekuatan kaisar surgawi di belakang Zhou Wei King adalah sangguan Tianyu? Tidak, kamu salah. Istana hamparan surga dan kekaisaran Zhong Tian mungkin mendukung Zhou Wei King, tetapi kaisar langit di belakang Zhou Wei King adalah orang lain. Orang lain. Kai Kai benar-benar tidak percaya bahwa pemuda licik dan licik di depannya, yang selalu terlihat begitu sederhana dan jujur, kini telah menjadi topik hangat yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Mingyu menganggup dan berkata, aku tidak berusaha menakut-nakutimu. Orang di belakang Zhou Wei King adalah seseorang yang bahkan tidak mampu disinggung oleh seluruh kekaisaran Feli. Apapun yang terjadi, jangan lakukan apapun untuk merusak hubungan antara kekaisaran Feli dan kekaisaran Tiamong. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ekspresi Kai Kai berubah menarik saat dia berkata, apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangnya? Mingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Anda harus tahu dari mana saya mendapat berita itu. Kai Kai sedikit menganggup dan berkata, terima kasih telah memberitahuku semua ini. Namun, mengapa aku merasa hatimu semakin jauh dariku? Mingyu menatapnya dengan tatapan rumit di matanya, mendesah sambil berkata, mungkin karena kekaisaran Feli tidak cocok untukku. 15 hari kemudian, Fajar. Pagi-pagi sekali, gerbang timur kota Feli dibuka lebar-lebar, dengan ribuan tentara menjaga ketertiban. Jalan-jalan di asfal dengan tanah kuning, jalan-jalan disiram dengan air bersih, dan kesatria keluarga kerajaan Feli yang gagah berani dan bersemangat berdiri dalam formasi di luar gerbang timur. Di bawah payung sutra, Putri Kekaisaran Feli, Kepala Sekolah Akademi Militer Keluarga Kerajaan, Kai Kai, memimpin sekelompok pejabat Kekaisaran Feli untuk menunggu di luar gerbang kota. Bab 573. Hari ini, Kai Kai masih mengenakan pakaian istananya yang biasa, tapi itu sangat indah. Wajahnya tanpa ekspresi, dan bahkan bisa dikatakan serius. Di luar tentara, banyak warga Kekaisaran Feli terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena akan ada rombongan seperti itu. Ksatria keluarga kerajaan secara pribadi sedang dalam formasi, dan Putri Kai Kai sedang menunggu di luar gerbang kota. Di Kekaisaran Feli, formalitas seperti itu hanya diperuntukkan bagi tamu penting dari kerajaan besar. Ini adalah yang kedua setelah Kaisar sendiri. Lagi pula, Putri Kai Kai memiliki status yang sangat tinggi di Kekaisaran Feli, dan bahkan di antara warga, dia memiliki reputasi yang sangat tinggi. Waktu berlalu dengan lambat, dan matahari sudah tinggi di langit. Kekaisaran Feli telah menunggu lama, tetapi mereka masih belum melihat kedatangan pihak diplomatik. Pelaporan, salah satu ksatria keluarga kerajaan dengan cepat berlutut dengan satu kaki di depan Kai Kai. Berbicara, Kai Kai berkata dengan pasif. Pada saat ini, dia memiliki aura keagungan dan otoritas, sepenuhnya menunjukkan keanggunan seorang putri dari sebuah kerajaan besar. Melaporkan kepada Yang Mulia, rombongan diplomatik Kekaisaran Tiamong akan segera tiba. Haruskah kita membiarkan pasukan mereka memasuki kota bersama kita? Kai Kai melambaikan tangannya dan berkata, Tentu saja, biarkan mereka memasuki kota bersama. Kekaisaran Tiamong adalah sekutu Kekaisaran kita, bagaimana kita bisa menolak mereka? Iya. Dalam beberapa hari terakhir, Kai Kai telah menerima banyak surat mengenai pihak diplomatik Kerajaan Tiamong, dan kebanyakan dari mereka menggambarkan betapa mengerikannya pasukan 700 orang ini. Terhadap semua ini, Kai Kai tidak terlalu mempermasalahkannya. Di matanya, Zhou Wei Qing mendapat dukungan dari Kekaisaran Zongtian, dan wajar saja jika mereka mengiriminya beberapa ratus tentara yang kuat. Tidak ada yang aneh tentang itu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, hanya ada 700 orang. Setelah menerima pengingat Ming Yu, dia sekali lagi meminta keluarga Kerajaan untuk menaikkan tingkat penerimaan pihak diplomatik Kekaisaran Tiamong. Tepat pada saat itu, di kejauhan, sebuah bendera besar muncul di depan mata mereka. Itu benar-benar hanya bisa digambarkan sebagai bendera besar, tiang yang panjangnya lebih dari 20 meter, setebal ember air, mencapai langsung ke awan. Di atasnya, ada bendera besar dengan panjang sekitar 8 meter, dan lebar 5 meter. Bendera itu disulam dengan emas, dan busur cahaya bintang besar disulam di atasnya. Empat kata sederhana dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak beberapa ratus meter, Kekaisaran Tiamong. Melihat bendera besar itu, para anggota Kerajaan Fei Li yang menyambut mau tidak mau saling bertukar pandang. Apa yang sedang terjadi, bahkan jika itu adalah Kekaisaran Zongtian, tiang bendera utama Kam Tentara mungkin sama, bukan? Bisakah benda ini digunakan sebagai bendera militer? Mereka telah menebak dengan benar, tiang bendera-bendera besar ini memang tiang bendera utama pasukan lapangan barat laut. Hanya saja Zhou Wei Qing telah memerintahkan orang untuk menyalinnya sesuai dengan ukurannya. Begitu mereka melihat bendera, mereka juga melihat orang-orangnya. Pesta Diplomatik Heavenly Bow Empire telah tiba, dan orang di depan sedang menunggang kuda yang tinggi. Kuda itu ditutupi sisik hitam pekat, dan hidung serta mulutnya seperti singa. Ada satu tanduk di kepalanya yang memancarkan cahaya redup, dan matanya sebenarnya berwarna merah darah. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggembung. Melihat penampilannya yang ganas, bahkan singa jantan pun harus sujud di depannya. Ada seseorang yang duduk di atas kuda, mengenakan baju besi emas cerah dan jubah merah berkibar tertiup angin. Dari samping, terlihat bahwa jubah merah memiliki sulaman busur bintang di atasnya, yang merupakan simbol kekaisaran Tiangong. Helm emas, baju besi emas, dan jubah merah. Begitu jenderal ini muncul, dia langsung menjadi pusat perhatian. Sepintas, armor emas yang dia kenakan tampak agak norak. Kemungkinan hal seperti itu muncul di medan perang mendekati nol. Tidak peduli seberapa percaya diri seorang jenderal, dia tidak akan memakai armor emas. Belum lagi fakta bahwa armor emas itu terlalu menarik perhatian, dan dapat dengan mudah menjadi sasaran musuh, fakta bahwa emas itu sendiri tidak cukup keras sudah menjadi masalah besar. Selain untuk pamer, armor emas itu sepertinya tidak memiliki kegunaan lain. Di mata kebanyakan orang, jenderal lapis baja emas ini tampak seperti orang kaya baru. Namun, di mata putri Kai Kai, bukan itu masalahnya. Apakah ini benar-benar armor emas? Jawabannya tidak. Dengan sekali pandang, Kai Kai bisa mengetahui keunikan dari armor emas ini. Warnanya sedikit lebih terang dari emas, tetapi di bawah cahaya matahari, ia bersinar lebih cemerlang. Mungkinkah dibuat dari esens gold? Berapa biayanya? Jantung Kai Kai berkedut hebat. Nilai esens gold jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan paduan titanium. Tidak peduli seberapa biasa senjata itu, selama sedikit esens gold ditambahkan, itu akan langsung berubah menjadi senjata yang saleh. Selain itu, esens gold sangat bagus dalam menghantarkan energi surgawi, bahkan memperkuatnya. Bobotnya hampir sama dengan paduan titanium, tetapi kekerasannya 5 kali lipat dari paduan titanium. Harganya lebih dari 100 kali lipat dari paduan titanium. Menggunakan esens gold untuk membuat satu set baju besi lengkap, yang bahkan tidak bisa digambarkan sebagai boros. Itu benar-benar tindakan yang boros dan boros. Namun, Kai Kai tidak punya pilihan selain mengakui bahwa selain consolidated equipment, gold esens jelas merupakan bahan terkuat untuk membuat armor. Meskipun yang lain mungkin tidak dapat mengetahui bahwa ini adalah armor esens gold, mereka masih sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Itu karena bendera besar yang mereka lihat sebelumnya sedang dipegang oleh jenderal lapis baja emas ini dengan satu tangan. Selanjutnya, dia memegangnya dengan satu tangan terentang di depannya. Saat Ghost Demon Horset bertanduk tunggal maju ke depan, tiang bendera masih sangat stabil, dengan hanya bendera besar yang berkibar di udara. Aura yang begitu mengesankan sudah cukup untuk mencuri hati seseorang. Di belakang jenderal lapis baja emas ini, empat orang berbaris berturut-turut. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi, sementara yang lain berpakaian biasa. Namun, tanpa pertanyaan, sekilas, mereka pasti bukan orang biasa. Ini terutama terjadi pada dua wanita cantik di antara mereka. Di belakang mereka ada kereta kuda yang tinggi dan mewah, ditarik oleh enam belas kuda yang bagus. Yang mengemudikan kereta sebenarnya adalah seorang prajurit yang tingginya hampir dua setengah meter, mengenakan baju besi berat berwarna hitam pekat. Kendali di tangan prajurit ini terhubung ke enam belas kuda bagus, dan hanya dengan jentikan pergelangan tangannya, kuda-kuda itu bergerak maju dengan perlahan dan patuh. Awalnya, saat mereka memilih pengemudi, satu-satunya kriteria adalah perawakan mereka. Pada akhirnya, bahkan pemimpin muda keluarga berserker makun telah dikalahkan, dan orang di depan mereka ini adalah salah satu sepupunya. Di suku berserker, dia terkenal kuat dan kuat. Ketika tatapan semua orang mendarat di belakang kereta kuda, mereka langsung merasakan niat membunuh yang kuat. Saat itu, banyak dari mereka melakukan hal yang sama, menggosok mata. Memang, mereka semua berpikir bahwa mereka melihat sesuatu. Apa yang mereka lihat? Penunggang di belakang kereta kuda itu sebenarnya bukan kuda perang biasa. Lagi pula, kuda perang tidak mungkin setinggi dan sekuat itu, apalagi memiliki sayap di kedua sisi dan satu tanduk di kepala mereka. Surga, itu adalah unikon bis kekaisaran Wanshu. Para pengendara ini sebenarnya semuanya mengendarai unikon bis. 700 pengendara adalah 700 binatang unikon. Bab 574 Pada saat dia melihat itu, Kai Kai sudah dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali kata-katanya. Orang-orang ini, haruskah mereka benar-benar diizinkan memasuki kota Feli? Apa 200 orang di depan mereka itu? Dipasang di punggung unikon mereka, tingginya hampir 4 meter. Apakah mereka benar-benar manusia? Lihatlah senjata mereka. Gada berduri besar, kapak perang besar. Jika benda-benda itu padat, seberapa beratnya? Hati Kai Kai tidak bisa membantu tetapi berkedut saat dia berpikir, Kekaisaran Song Tian benar-benar mendukung Zhou Wei Qing dengan sekuat tenaga. Apakah mereka mengirim semua pasukan terkuat mereka ke sini? Namun, menurut informasi dari Kekaisaran Feli, saya belum pernah mendengar pasukan seperti itu di Kekaisaran Song Tian. Dengan sangat cepat, seluruh pasukan dibawa ke depan gerbang timur kota Feli oleh Jenderal Lapis Bajamas. Ketika mereka berada sekitar 30 yard dari Kekai, Jenderal Lapis Bajamas itu menarik kendali kuda perangnya, dan sebelum ada yang bisa melihatnya bergerak, dia sudah melompat turun dari kudanya. Pada saat yang sama, bendera di tangannya benar-benar terbang ke udara, berkibar di belakangnya, sebelum ditangkap oleh salah satu dari empat pemuda jangkung dan kekar di belakangnya. Hanya itu saja, tanpa tingkat kultivasi enam permata atau lebih, tidak mungkin melakukannya dengan mudah. Jenderal Lapis Bajamas mengambil beberapa langkah ke depan dan mengangkat tangannya untuk melepas helmnya, memperlihatkan wajah muda, jujur, dan bermartabat. Dia membungkuk sedikit, sebelum berkata kepada Kai Kai, Kekaisaran Tiamong, Komandan Misi Diplomatik, Komandan Resimen-Resimen Tanpa Tanding, Zhou Wei King, menyapa yang mulia. Memang, Batalion Peerless saat ini telah secara resmi diganti namanya oleh Zhou Wei King sebagai Resimen Peerless, dan karena mereka akan kembali ke Kekaisaran Tiamong, tidak ada lagi tabu dalam hal organisasi. Saat ini, Batalion Tanpa Tanding memiliki lebih dari 9.000 orang, dan tidak masalah bagi mereka untuk disebut Resimen. Namun organisasi lainnya masih sama seperti sebelumnya, dengan Resimen tidak memiliki Batalion. Melihat Zhou Wei King, pandangan bingung melintas di mata Kai Kai. Sudah kurang dari dua tahun, dan Zhou Wei King di depannya sudah jauh lebih dewasa dibandingkan ketika dia meninggalkan Kekaisaran Feli. Dia tidak tahu mengapa, tapi pada saat itu, hati Kai Kai dipenuhi dengan rasa penyesalan yang kuat. Dia menyesal tidak bisa bertahan melawan yang lain dan menahannya di sini. Melihat Zhou Wei King, Kai Kai tersenyum dan sedikit mengangguk, berkata, pasti sulit bagi Komandan Zhou untuk memimpin rombongan diplomatik di sini. Bolehkah saya tahu di mana Putri Divuya berada? Mendengar pertanyaan Kai Kai, Zhou Wei King mengerutkan alisnya. Sejujurnya, untuk Kai Kai memimpin ksatria keluarga kerajaan untuk menyambut mereka dengan upacara besar seperti itu sudah di luar harapan Zhou Wei King. Lagi pula, mereka hanyalah pihak diplomatik dari Kekaisaran yang jatuh, dan untuk Kekaisaran Feli menerima mereka dengan cara seperti itu, itu sudah merupakan standar yang sangat tinggi. Namun, begitu Kai Kai membuka mulutnya, rasa superioritas bangsa besar langsung tersulut. Mereka berdua adalah Putri, tetapi nada suaranya menyeratkan bahwa Putri Divuya lebih rendah darinya. Zhou Wei King tersenyum pasif dan berkata, Yang Mulia sedang beristirahat di gerbong. Yang Mulia Kai Kai, mengapa kita tidak memasuki kota dulu? Kai Kai mulai sejenak, dia tidak menyangka bahwa Zhou Wei King akan benar-benar menjawabnya dengan cara seperti itu. Hari ini, dia secara pribadi datang ke sini untuk menyambut rombongan diplomatik dari Kekaisaran Tiangong, dan telah menunggu cukup lama. Di matanya, bagaimanapun juga, Divuya seharusnya secara pribadi berterima kasih kepada mereka. Lagi pula, bahkan Kaisar Kekaisaran Kaliseh sendiri mungkin tidak akan menerima sambutan seperti itu. Namun, melihat ekspresi Zhou Wei King, sepertinya dia sangat tidak puas, dan bahkan Putri Divuya pun tidak siap untuk keluar. Itu hanyalah tamparan di wajah. Apa yang tidak diketahui Kai Kai adalah bahwa pemikiran Zhou Wei King sebenarnya sangat sederhana. Kali ini, dia membawa pihak diplomatik ke sini untuk pamer, atau mungkin untuk membangun otoritasnya. Dengan dukungan Kekaisaran Zongtian, Zhou Wei King yakin bahwa Kekaisaran Fei Li pasti akan mendukung kebangkitan Kekaisaran Tiangong. Namun, tingkat dukungannya tidak akan tinggi, dan itu terlihat dari kurangnya reaksi dari Kekaisaran Fei Li setelah Kekaisaran Tiangong dihancurkan, serta fakta bahwa mereka telah memberikan hadiah padanya. Karena itu, jika dia ingin memeras lebih banyak manfaat dari Kekaisaran Fei Li, dia harus menunjukkan kekuatan sebenarnya Kekaisaran Tiangong, agar Kekaisaran Fei Li merasa bahwa Kekaisaran Tiangong memiliki kemampuan untuk mengubah situasi di selatan. Hanya dengan begitu dukungan Kekaisaran Fei Li akan lebih tulus. Meskipun Zhou Wei King masih memiliki cukup banyak uang, dia tidak mungkin hanya mengandalkan itu untuk menghidupkan kembali Kekaisaran Tiangong. Di masa depan, jumlah uang yang harus dia keluarkan untuk menghidupkan kembali Kerajaan Tiangong akan sangat besar. Dia perlu mendapatkan kembali pasukannya, dan memperlakukan warga Kekaisaran Tiangong dengan baik. Semua itu tidak bisa dilakukan tanpa uang. Dengan demikian, kali ini, dia tidak hanya harus pamer, dia juga harus pamer sampai batas tertentu. Terus terang, orang ini ada di sini untuk memamerkan kekuatan batalion tanpa tanding. Tidak, itu harus disebut resimen tanpa tanding sekarang. Sebelum Kekai dapat berbicara, salah satu pejabat di sampingnya melangkah maju, berkata dengan dingin, Komandan Zhou, Putri kita secara pribadi datang untuk menyambut Putri Divuya. Mungkinkah Putri Divuya tidak mau menunjukkan wajahnya? Mungkinkah setelah Kekaisaran Tiangong dihancurkan, dia telah melupakan etiket dasar seperti itu? Orang ini terlihat berusia sekitar 40 tahun, dan mengenakan baju besi perak cemerlang dengan pola emas. Di belakang punggungnya ada jubah hijau giyok yang mewah, dan kata-katanya tajam dan tajam. Ekspresi Zhou Weiking langsung berubah. Meskipun Putri Divuya juga seorang putri, dia adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga kerajaan-kerajaan kita. Dia mewakili Kekaisaran Tiangong kita, dan jika kita tidak dapat menyelamatkan yang mulia di masa depan, Putri Divuya akan menjadi permaisuri Kekaisaran Tiangong kita. Permaisuri masa depan kita secara pribadi telah datang, namun Kekaisaran Anda hanya mengirim seorang putri untuk menyambutnya. Mengapa Putri Divuya kita harus turun dari kereta untuk menemui kita? Sekelompok pejabat kerajaan Fei Li yang berdiri di belakang Kekai menatap dengan kaget. Di mata mereka, menerima utusan Kekaisaran Tiangong dengan etiket seperti itu sudah tidak terbayangkan. Namun, pemuda di depan mereka ini, yang terlihat berusia sekitar 20 tahun, sebenarnya berani mengatakan bahwa sambutan Kekaisaran Fei Li tidak cukup. Itu tidak terbayangkan. Kali ini, bahkan ekspresi Kekai menjadi jelek. Dia tahu bahwa dia telah memperlakukan Zhou Weiking dengan cukup baik, tetapi bajingan kecil ini benar-benar berani mengatakan omong kosong seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di depan begitu banyak orang, dia benar-benar ingin bertanya kepada Zhou Weiking, bajingan kecil, kamu di sini untuk membuat masalahkan. Jenderal yang melangkah maju untuk menegur Zhou Weiking juga terpana dengan kata-katanya. Dia tidak mengira jawaban Zhou Weiking begitu kuat. Pada saat itu, dia sangat marah, berteriak dengan marah, apa kerajaan Tiangongmu. Hanya sebuah kerajaan kecil yang telah dihancurkan. Bahkan tidak menyebutkan bahwa di Fuya bukan permaisuri, bahkan jika dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putri kita yang mulia. Anda masih ingin Kaisar kami menyambut Anda secara pribadi. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Zhou Weiking menatapnya dengan dingin dan berkata, maaf, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Jenderal itu berkata dengan bangga, saya adalah wakil komandan ksatria keluarga kerajaan Kekaisaran Fei Li, Shen Wang. Zhou Weiking menganggup ke arahnya, sebelum mengangkat tangannya untuk mengenakan helm emas yang telah dia lepas sebelumnya. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, Wakil Komandan Shen Wang, Anda telah menghina Kekaisaran saya, dan saya menantang Anda untuk duel hidup dan mati. Saya akan menggunakan darah Anda atau darah saya untuk menghilangkan penghinaan ini. Apakah Anda berani menerimanya? Shen Wang sangat marah, dan saat dia hendak berbicara, Kekai mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Melihat sikap keras kepala Zhou Weiking, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Menurunkan suaranya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zhou Weiking, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Zhou Weiking berkata dengan dingin, Apa maksudmu dengan menimbulkan masalah? Apakah Anda mengatakan bahwa ketika seseorang menghina kerajaan Anda, Anda tidak boleh membalas? Tidak ada kata mundur dalam masalah ini. Jika Anda tidak mengizinkan saya untuk menantangnya, pihak diplomatik kami tidak akan memasuki kota Veli, dan Anda harus menanggung konsekuensinya. Meskipun rumah kekaisaran Tiangong telah diambil alih oleh musuh kami, kami tidak akan membiarkan siapapun menghina kekaisaran kami. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Yang mulia, biarkan aku memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Shen Wang berkata dengan marah. Pada titik ini, Putri Kei Kei tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sepanjang sejarah daratan, tidak pernah ada kasus kekaisaran memulai pertarungan bahkan sebelum memasuki gerbang kerajaan lain. Jika mereka benar-benar bertarung di luar gerbang, apa yang akan dipikirkan rakyat jelata? Kei Kei memelototi Zhou Weiking dan berkata dengan marah, jika kamu ingin bertarung, tentu saja, tapi pergilah ke tempat latihan. Jangan membuat masalah di sini di gerbang kota. Kali ini, Zhou Weiking tidak terus mengganggunya, setuju tanpa ragu, baiklah, mari kita pergi ke tempat latihan. Kepala sekolah Kei Kei telah memperlakukanku dengan baik di masa lalu, dan aku pasti akan memberinya sedikit muka. Kei Kei memelototinya, seolah berkata, kamu memberiku muka, namun kamu masih membuat masalah di gerbang kota. Akibatnya, utusan dari kekaisaran Tiamong bahkan belum memasuki kota Veili, dan mereka sudah bergegas ke tempat latihan di luar kota untuk bertempur sampai mati. Posisi kota Veili di kekaisaran Veili tidak dapat disangkal. Tidak hanya itu pusat politik, itu juga pusat ekonomi. Dengan demikian, ada banyak pasukan elit yang ditempatkan di sekitar kekaisaran Veili, dan keempat gerbang memiliki tempat latihan. Di antara mereka, gerbang selatan adalah yang terbesar, diikuti oleh gerbang timur. Di bawah perlindungan ksatria keluarga kerajaan, Kai Kai memimpin kelompok pejabat dan tentara batalion tanpa tanding Zhou Weiking ke lapangan latihan. Tentu saja, ini hanya karena Kai Kai telah melangkah maju. Jika itu orang lain, mereka tidak akan melakukannya. Kai Kai memiliki wewenang penuh untuk menerima utusan kali ini, dan bagaimana cara menerima mereka secara alami terserah padanya. Tentu saja, tidak ada yang mengatakan apapun. Komandan ksatria keluarga kerajaan bertugas melindungi keluarga kerajaan, dan wakil komandan Shen Wang adalah salah satu anak buah Kai Kai. Kai Kai menaiki kereta kudanya sendiri, dan Zhou Weiking mengendarai di sampingnya dengan kuda setan hantu bertanduk tunggal. Saat mereka menuju tempat latihan, suara Kai Kai terdengar. Zhou Weiking, apa yang kamu coba lakukan? Dia menggunakan energi surgawinya untuk mengirimkan suaranya, dan tidak takut orang lain mendengarnya. Ekspresi Zhou Weiking tidak berubah, dan dia menjawab kembali, tidak banyak, saya hanya ingin memberi kekaisaran saya rasa hormat yang layak. Apakah itu salah? Bab 575 Kai Kai berkata dengan sungguh-sungguh, Zhou Weiking, bahkan sebelum kekaisaran Tiamong dihancurkan, ketika kaisar secara pribadi datang ke kota Feili kita, aku bahkan tidak perlu secara pribadi menyambutnya. Kali ini, kami telah memberi Anda banyak wajah. Apalagi yang kamu mau. Zhou Weiking berkata dengan pasif, kamu tidak memberi kami wajah, kamu memberi wajah kekaisaran Zongtian, kan? Saya tidak menginginkan yang lain, sambutan seperti itu tidak cukup. Kepala Sekolah Kai Kai, ketika saya belajar di Akademi Militer Feili, Anda memperlakukan saya dengan sangat baik. Itu sebabnya saya menghormati Anda. Karena itu, izinkan saya memberi Anda peringatan, jangan melakukan apapun yang akan menyebabkan kekaisaran Feili menyesal. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, Kai Kai terdiam. Dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Zhou Weiking sangat mirip dengan kata-kata Ming Yu. Mungkinkah dia memiliki semacam hubungan dengan Ming Yu? Itu tidak mungkin. Ming Yu adalah anggota Sekte Iblis Surgawi, dan Zhou Weiking ini sudah terhubung ke Istana Hamparan Surga, bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Sekte Iblis Surgawi. Kai Kai tidak mengatakan apa-apa lagi, tanpa sadar tetap diam. Meskipun dia bisa mengendalikan situasi di depannya, permintaan Zhou Weiking bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Untuk kaisar kekaisaran Feili untuk secara pribadi keluar dan menyambut mereka, itu hampir mustahil. Jika kekaisaran Feili melakukan itu, bukankah itu menunjukkan kelemahan pada kekaisaran Tiangong? Tempat latihan tidak jauh, dan kedua belah pihak adalah prajurit berkuda, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Saat ini, lapangan latihan sedang kosong, karena para ksatria keluarga kerajaan telah membersihkan area tersebut. Di bawah perintah Shen Wang, selain ksatria keluarga kerajaan yang bertugas menyambut mereka, 5.000 tentara lainnya telah dikirim. Jika misi diplomatik kekaisaran Tiangong benar-benar melakukan sesuatu untuk membahayakan kekaisaran Feili, dia yakin bahwa 5.000 ksatria keluarga kerajaan ini akan cukup untuk menghadapinya dengan mudah. Ksatria keluarga kerajaan-kerajaan Feili tidak hanya untuk penampilan. Untuk dapat bergabung dengan ksatria keluarga kerajaan, seseorang tidak hanya harus memiliki latar belakang yang bersih, tetapi juga harus mengalami baptisan pertempuran di perbatasan utara, dan harus mencapai sejumlah prestasi. Hanya dengan begitu seseorang dapat bergabung dengan ksatria keluarga kerajaan kekaisaran Feili. Mereka mendapat perlakuan terbaik, dan merupakan salah satu pasukan tempur paling elit di seluruh kekaisaran Feili. Ksatria kerajaan memiliki total 50.000 orang dan juga merupakan kekuatan militer terpenting yang melindungi ibu kota kekaisaran. Mereka selalu menjadi kartu truf di tangan keluarga kerajaan. 5.000 tentara resimen ksatria kerajaan membentuk formasi di lapangan latihan, membentuk 5.000 formasi persegi. Mereka berada di empat arah yang berbeda dan di bawah mimbar pusat, mengelilingi mimbar. Terhadap semua ini, Zhou Weiking tidak keberatan sama sekali. Kai Kai memimpin rombongan pejabat ke panggung VIP, tapi Zhou Weiking tidak mengikuti. Sampai sekarang, Divuya masih belum turun dari kereta. Kai Kai secara alami dapat mengetahui bahwa Divuya hanyalah boneka, dan satu-satunya yang memiliki suara dalam pesta diplomatik ini adalah Zhou Weiking. Shen Wang tetap berada di bawah mimbar, menunggang kuda tinggi. Armor peraknya membuatnya terlihat lebih gagah dan gagah, tatapan dinginnya tertuju pada Zhou Weiking. Sebagai wakil komandan resimen Ksatria Kerajaan, sudah lama sejak dia diprovokasi seperti ini. Menuju Zhou Weiking, dia benar-benar memandang rendah dirinya. Seorang pemuda berusia 20 tahun, dan dia benar-benar berani menantangnya hanya karena dia memiliki kekuatan. Dia hanya mencari kematian. Zhou Weiking melompat turun dari Ghost Demon Horse, berbalik untuk melihat bendera kekaisaran Tiamong yang berkibar di udara. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa ini adalah awal dari kebangkitan kembali kerajaannya. Mengambil langkah besar menuju Shen Wang, dia berjalan sampai jaraknya sekitar 30 meter darinya sebelum berhenti. Mengulurkan tangan kanannya, dia memberi isyarat agar Shen Wang memulai. Tepat pada saat itu, suara kai-kai terdengar dari mimbar. Komandan Zhou, kali ini Anda berada di sini dalam kunjungan diplomatik ke Kekaisaran kami, dan Anda baru saja tiba. Jika darah tumpah, itu akan sangat tidak menguntungkan. Mengapa kedua belah pihak tidak memiliki spar saja? Jika Anda benar-benar dapat mengalahkan wakil komandan Shen Wang, saya akan membuatnya meminta maaf kepada Anda. Bagaimana tentang itu? Zhou Weiking melihat ke mimbar dan berkata dengan angkuh, karena itu masalahnya, saya akan memberikan yang mulia wajah ini. Namun, karena wakil komandan Shen Wang telah menghina kerajaan kita, dia harus bersujud dan meminta maaf di bawah bendera kita. Tanpa menunggu kai-kai berbicara, Shen Wang berkata dengan dingin, baik, selama kamu bisa mengalahkanku, apa salahnya bersujud? Dia adalah seorang veteran dari banyak pertempuran, dan secara alami dapat mengatakan bahwa Zhou Weiking sengaja mencoba memprovokasi dia. Karena itu, dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak hanya menunjukkan sikap sebagai pemimpin negara besar, dia juga menunjukkan kepercayaan dirinya yang mutlak. Senyum akhirnya muncul di wajah Zhou Weiking saat dia berkata, bagus, sangat bagus. Silahkan. Saat dia mengatakan itu, tangan Zhou Weiking mengayun di udara, dan dua segitiga muncul dari udara tipis. Shen Wang yakin dengan statusnya, dan dengan keunggulan usianya, dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, di depan putri kai-kai dan semua pejabat lainnya, ini adalah kesempatan langkah baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Menuju kai-kai, dia juga memikirkannya. Namun, karena kehadiran Ming Yu yang mempesona di militer, dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Dalam hal kekuatan pribadi, Ming Yu jelas bukan tandingannya. Meskipun Shen Wang tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, itu tidak berarti dia akan ceroboh terhadap Zhou Weiking. Sembilan set permata surgawi muncul, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat mereka melingkari pergelangan tangannya. Heavenly Bat di pergelangan tangan kanan Shen Wang sama dengan milik Zhou Weiking, sebuah atribut kekuatan Ichijade. Adapun manik surgawi di pergelangan tangan kirinya, itu adalah permata elemental turmalin atribut angin. Jenis kekuatan atribut angin Heavenly Bat Master. Selain itu, dia berada di tingkat kultifasi sembilan permata, dan dia pasti memiliki kualifikasi untuk percaya diri. Untuk bisa menjadi wakil komandan resimen ksatria keluarga kerajaan, pastinya bukan hanya karena latar belakang. Kekuatan adalah faktor yang paling penting. Segera setelah dia melepaskan permata surgawinya, Shen Wang juga melihat enam set permata surgawi Zhou Weiking. Tangan kanannya sama dengan miliknya, juga Ichijade. Namun, tangan kiri Zhou Weiking juga merupakan permata element turmalin atribut angin. Ini adalah hasil dari cincin yang diberikan oleh ibu tiga bersaudara sangguan, Tang Xian. Zhou Weiking tahu bahwa pejabat kekaisaran Fei Li ini tidak tahu banyak tentang dia, dan mereka bahkan mungkin tidak tahu bahwa dia adalah Zhou Weiking yang sama yang telah memimpin tim pertempuran Fei Li menuju kemenangan di turnamen Manik Surgawi. Karena itu, dia bingung dengan lawannya. Shen Wang telah melihat tingkat kultifasi enam permata Zhou Weiking, dan tentu saja semua pejabat kekaisaran Fei Li di panggung VIP juga telah melihatnya. Pada saat itu, pandangan meremehkan, 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 semuanya menimpa Zhou Weiking, dan beberapa dari mereka bahkan berbisik bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah Zhou Weiking benar-benar bertindak sembrono atau tidak, mereka hanya akan tahu setelah pertarungan. Adapun Shen Wang, seperti yang diharapkan Zhou Weiking, dia bingung. Di antara para pejabat kekaisaran Fei Li, hanya kekei yang mengernyitkan alisnya saat melihat tingkat kultifasi enam permata Zhou Weiking. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika Zhou Weiking telah memimpin tim pertempuran Fei Li meraih kemenangan di turnamen Manik Surgawi, dia hanya berada di tingkat kultifasi empat permata. Selain itu, sebagian besar waktu, dia hanya berada di tingkat kultifasi tiga permata. Kai Kai sangat jelas tentang orang seperti apa yang akan mereka hadapi di turnamen Manik Surgawi. Mereka adalah elit dari kerajaan masing-masing, dan bahkan generasi muda teratas dari lima tanah suci agung. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Zhou Weiking dengan empat permata telah mampu memimpin tim pertempuran Fei Li meraih kemenangan, memenangkan turnamen Manik Surgawi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sekarang, dengan tingkat kultifasi enam permata, seberapa kuat dia. Jika dia tidak percaya diri, apakah dia akan mengambil inisiatif untuk menantang Shen Wang? Sayangnya, kecepatan kultifasi bocah kecil ini terlalu cepat. Hanya dalam setahun, tingkat kultifasinya benar-benar melonjak dari tingkat kultifasi empat permata ke tingkat budidaya enam permata. Itu tidak terbayangkan, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada titik ini, Kai Kai mulai semakin mempercayai kata-kata Mingyu. Lagi pula, tampaknya tidak bijaksana untuk berkonflik dengan Zhou Weiking. Namun, karena keadaan sudah mencapai tahap seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain bertarung terlebih dahulu. Selain itu, meskipun Kai Kai memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Zhou Weiking, dia tidak berpikir bahwa Zhou Weiking yang berpermata enam akan mampu mengalahkan wakil komandan ksatria keluarga kerajaan yang berpermata sembilan, Shen Wang. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultifasi Master Manik Surgawi, semakin besar jarak antara permata enam dan sembilan permata, tanpa diragukan lagi, jauh lebih besar daripada permata empat dan permata enam. Shen Wang tidak mengecewakan Kai Kai. Meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dia segera memakai peralatan konsolidasinya. Ketika peralatan konsolidasi Shen Wang muncul, seringai menghina muncul di wajah Zhou Weiking. Ini bukan tindakan, tapi sedikit penghinaan terhadap lawannya. Tanpa pertanyaan, dengan status Shen Wang di Kekaisaran Fei Li, sembilan peralatan konsolidasinya semuanya lengkap. Namun, dari peralatan konsolidasinya, jelas bahwa Kekaisaran Fei Li kekurangan Master Peralatan Konsolidasi. Sembilan peralatan konsolidasi Shen Wang semuanya adalah peralatan set, tetapi semuanya dalam tiga set, dengan soket-soket. Dari tiga set, hanya satu yang dibuat oleh Master Peralatan Konsolidasi Tahap Zhong, sedangkan dua lainnya adalah set peralatan konsolidasi Grandmaster. Meski begitu, dari ekspresi Shen Wang, dia tampak agak bangga akan hal itu. Memang, di Kekaisaran Fei Li, hanya ada sedikit Master Permata Surgawi Panggung Zhong tingkat atas dengan peralatan konsolidasi seperti itu. Meskipun Shen Wang memiliki tiga set peralatan konsolidasi, itu hampir tidak cukup untuk melindungi seluruh tubuhnya. Helm dan Paul Drone Bahu adalah satu set, pelindung dada, pelindung pinggang, dan rok pertempuran adalah satu set lainnya. Paul Drone Kaki dan Pedang Panjang di tangannya adalah satu set lainnya. Adapun set ini, itu hanya di tahap Zhong, dan sepertinya dia bisa menambahkan dua sepatu bot lagi. Namun, level kultivasinya saat ini jauh dari mencapai level itu. Baginya untuk mencapai panggung Kaisar Surgawi, kemungkinannya mendekati nol. Melihat Shen Wang mengeluarkan sembilan peralatan konsolidasi tanpa ragu-ragu, Kai Kai diam-diam menghela nafas lega. Kata-katanya kepada Zhou Wei Qing sebelumnya memang menunjukkan niat baik, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan peringatan bagi Shen Wang bahwa dia tidak boleh ceroboh terhadap Zhou Wei Qing, tetapi dia juga tidak bisa membunuhnya. Bab 576 Zhou Wei Qing tidak melepaskan peralatan konsolidasinya, dan saat Shen Wang selesai melepaskan peralatan konsolidasinya, dua segitiga di depan Zhou Wei Qing bergabung menjadi satu. Itu adalah formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Sebuah cahaya aneh muncul, dan heksagram itu melayang turun, mendarat di kaki Zhou Wei Qing. Kaki Zhou Wei Qing berdiri tepat di tengah heksagram, dan lapisan cahaya naik dari heksagram, memicu baju besi emas Zhou Wei Qing, membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari surga. Dalam hal penampilan saja, Shen Wang memucat jika dibandingkan heksagram. Melihat heksagram itu, semua anggota kerajaan Vili tercengang, termasuk sebagian besar anggota kerajaan Tiangong. Hanya ekspresi sangguan Suer dan Tianer yang tetap normal. Ada apa dengan heksagram ini? Apa artinya itu? Mengapa ada enam permata elemental di bagian atas heksagram? Apa itu tadi? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, kekaisaran Vili tidak cukup memenuhi syarat untuk enam kaisar surgawi tertinggi untuk menantang siapapun. Saat ini, Zhou Wei Qing menggunakan versi modifikasinya sendiri dari formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di depan begitu banyak orang. Meskipun Shen Wang terkejut di dalam hatinya, dia masih menganggupkan pedangnya ke arah Zhou Wei Qing, memberi isyarat agar dia menyerang lebih dulu. Zhou Wei Qing tertawa dingin. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Anda ingin saya menyerang lebih dulu? Apakah Anda mencoba untuk memamerkan seberapa kuat Anda? Pertahankan aktingnya, mari kita lihat berapa lama Anda bisa mempertahankan aktingnya. Dia bahkan tidak maju, dan lampu merah keungguan mulai berkumpul di atas kepala Zhou Wei Qing. Bukankah kamu hanya berpura-pura? Bukankah kamu tidak akan menyerang lebih dulu? Maka Anda hanya perlu menunggu. Detik berikutnya, ekspresi Shen Wang berubah, dan dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Alasannya sederhana. Di matanya, dia bisa dengan jelas melihat gambar ilusi besar dari wanita naga iblis yang muncul di atas kepala Zhou Wei Qing. Saat tingkat kultifasi Zhou Wei Qing meningkat, citra ilusi dari wanita naga iblis juga menjadi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Bagian atas dari keindahan mutlak, bagian bawah ular, bisa terlihat jelas. Cahaya merah keungguan bahkan mengubah warna langit. Aura dari tubuh Zhou Wei Qing langsung menekan Shen Wang yang berpermata sembilan. Gambar keterampilan surgawi, Kai Kai hampir berteriak kaget. Pada saat berikutnya, dia mengingat apa yang dikatakan Ye Pao Pao padanya. Zhou Wei Qing memang memiliki keterampilan seperti itu. Dengan keterampilan itu, keterampilan itu, yang memungkinkannya mengalahkan tim pertempuran Fei Li dan menjadi juara turnamen manik surgawi. Tentu saja, bahkan Ye Pao Pao tidak sepenuhnya memahami penggunaan keterampilan ini, hanya deskripsi yang sangat kuat. Sekarang Zhou Wei Qing telah menggunakannya, dapat dikatakan bahwa seluruh penonton terkejut. Shen Wang tidak berani menunggu lebih lama lagi. Secara alami, dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Meskipun dia tidak tahu apa keterampilan Zhou Wei Qing itu, tidak diragukan lagi bahwa keterampilan apapun dengan gambar keterampilan surgawi sangat kuat. Meskipun dia sudah berada di tahap sembilan permata, dia tidak pernah memiliki keterampilan yang begitu kuat. Lagi pula, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik dari grid Saint Lance manapun. Selain itu, keterampilan dengan gambar keterampilan surgawi tidak mudah disimpan. Dalam sekejap, Shen Wang menyerbu ke arah Zhou Wei Qing. Cahaya hijau tebal meledak dari tubuhnya, menyebabkan kecepatannya meningkat tiga kali lipat. Dengan pedang di tangannya sebagai ujungnya, dia menyerbu ke arah Zhou Wei Qing seperti sambaran petir. Meski memalukan untuk mengambil inisiatif menyerang, itu masih lebih baik daripada kalah. Melihat skill yang digunakan Shen Wang, Zhou Wei Qing hampir tertawa terbahak-bahak. Dia sangat akrab dengan skill itu. Bukankah itu Silver Emperor Lightning Purse? Bahkan jika dia menggunakan jari kakinya untuk berpikir, Zhou Wei Qing dapat menebak bahwa Shen Wang ini telah berhasil menyimpan keterampilan dari Kaisar Perak di Istana Hamparan Surga Feili. Namun, Kaisar Perak itu pada akhirnya telah dibebaskan oleh Tianer. Sepertinya dia telah bergerak sangat awal. Jarak antara keduanya kurang dari 30 meter. Dengan lightning pers Kaisar Perak, Shen Wang mencapai Zhou Wei Qing dalam sekejap mata. Syukurlah, dia masih mengingat peringatan putri Kai Kai, dan pedang ini diarahkan ke bahu kanan Zhou Wei Qing. Menghadapi serangan Shen Wang, Zhou Wei Qing sama sekali tidak berniat mengelak. Hampir seketika, dia mengejutkan semua orang sekali lagi. Lima sinar kemasan gelap keluar dari tubuh Zhou Wei Qing seperti lima lapis gelombang. Kekuatan tembus dari Silver Emperor Lightning Purse sangat kuat, dan dengan tingkat kultifasi Shen Wang dan kekuatan Silver Emperor Lightning Purse, dia pasti akan mampu menembus Consolidating Equipment God Protective Aura milik Zhou Wei Qing. Namun, itu mengacu pada Consolidating Equipment God Protective Aura. Namun, pada saat ini, Zhou Wei Qing telah melepaskan mereka berlima tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos? Di mata para penonton, Shen Wang menyerbu ke arah Zhou Wei Qing seperti sambaran petir. Namun, di saat berikutnya, tubuh Zhou Wei Qing meledak dengan lapisan cahaya kemasan gelap, membuat Shen Wang terlempar ke belakang. Adapun Zhou Wei Qing, dia berdiri di sana dengan tenang, tenang dan tenang. Namun, peralatan di tubuhnya telah berubah. Armor Gold Essence telah dilepas, dan tidak ada yang tahu ke mana perginya. Zhou Wei Qing sekarang berpakaian lengkap, memegang dua palu perang besar di tangannya. Gelang emas gelap memanjang sampai ke bahunya, dan aura pelindung hati emas gelap tebal di sekitar dadanya memancarkan cahaya dingin. Emas gelap menyebar sampai ke pinggangnya sebelum berhenti, dan gema yang kuat dari energi surgawi meledak dari tubuhnya. Palu di tangan kanannya menunjuk ke depan, dan cahaya merah keunguan keluar darinya, mengejar Shen Wang yang telah dipukul mundur oleh Consolidating Equipment God Protective Aura. Meskipun segel peredam naga Zhou Wei Qing membutuhkan waktu untuk dilepaskan, dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih pendek. Selain itu, Shen Wang telah menunggu di awal, dan dengan Consolidating Equipment God Protective Aura memblokirnya, sudah lebih dari cukup waktu bagi Zhou Wei Qing untuk melepaskan keahliannya. Cahaya merah keunguan menangkap Shen Wang hampir secara instan, dan mustahil untuk menghindari skill yang begitu kuat. Di bawah pengawasan ribuan penonton, sembilan peralatan konsolidasi di tubuh Shen Wang menghilang seperti salju. Di atas kepalanya, pusaran air merah keunguan yang aneh muncul. Mata Zhou Wei Qing juga berubah menjadi merah keunguan. Dia tidak mengejar, malah mengarahkan palunya ke arah Shen Wang. Seketika, ribuan mutiara petir biru naik ke udara, membentuk jaring besar mutiara petir, menyelimuti tubuh Shen Wang. Seketika Shen Wang terkena segel peredam naga, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak mengira skill Zhou Wei Qing begitu sombong, benar-benar melumpuhkan semua Consolidating Equipment dan Storage Skill miliknya dalam sekejap. Meskipun dia sudah menduga bahwa situasi seperti itu tidak akan berlangsung lama, namun demikian, sebagai seseorang yang terbiasa menggunakan peralatan konsolidasi, dia masih belum terbiasa. Kakinya mengetuk tanah, dan saat dia terbang mundur, dia melihat langit penuh dengan mutiara petir. Shen Wang menghayati namanya sebagai wakil komandan ksatria keluarga kerajaan-kerajaan Feli. Menghadapi situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia tidak panik. Tangannya bergerak dalam lingkaran, dan gema energi surgawi yang tebal muncul, membentuk perisai cahaya putih samar di sekujur tubuhnya. Tingkat kultivasi energi surgawinya sudah berada di puncak tahap energi surgawi Su. Meskipun dia masih terjebak di kemacetan untuk menerobos ke tahap energi dao surgawi, energi surgawinya masih jauh lebih kuat dari Ayah Mingyu, tahap Zhong tingkat atas tahap Zhong surgawi Mingwu yang pernah ditemui Zhou Wei Qing sebelumnya. Saat mutiara petir Zhou Wei Qing menabrak perisai cahaya putih, ledakan dahsyat terdengar. Di mata Shen Wang, Zhou Wei Qing harus menjadi master manik surgawi atribut angin. Namun, ketika mutiara petir meledak, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Tentu saja, meskipun dia telah ditipu, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Hal yang paling kuat tentang atribut petir adalah daya ledaknya. Mutiara petir Zhou Wei Qing semuanya dikendalikan oleh enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi, memusatkan atribut petir energi surgawi sebanyak mungkin. Dengan kontrol kuat 6 ultimate godly light formation dan kondensasi energi surgawi, mutiara petirnya tidak begitu mudah untuk ditahan. Tentu saja, satu atau dua mutiara petir tidak akan bisa melukai Shen Wang. Namun, pada titik ini, Shen Wang tidak dapat menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar jatuh ke dalam ritme Zhou Wei Qing. Keduanya berada di tahap sembilan permata, dan dalam hal tingkat kultivasi energi surgawi, Shen Wang jauh lebih kuat daripada pangeran singa Gu Yingbing. Namun, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia jauh lebih lemah dari situs Gu. Bahkan pangeran singa tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan Zhou Wei Qing, apalagi dia. Ratusan mutiara petir mengelilingi tubuhnya dalam sekejap, dan raungan yang menakutkan terdengar seperti petir. Shen Wang dengan putus asa menyalurkan energi langitnya ke dalam tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dengan setiap ledakan mutiara petir, dia kehilangan sebagian dari energi langitnya. Apalagi melakukan serangan balik, di tengah ledakan dahsyat, tidak peduli apakah itu pendengarannya atau tubuhnya, semuanya sangat terpengaruh. Seolah-olah dia adalah perahu kecil di tengah badai, bergoyang ke kiri dan ke kanan di tengah hujan mutiara petir. Setelah Zhou Wei Qing menguasai, teknik dewa petir terbang, ini adalah kedua kalinya dia menggunakannya. Pertama kali melawan Sangguan Sue Er. Namun, itu telah diblokir oleh ilmu pedang Sangguan Sue Er. Namun, menjelang akhir, bahkan dengan ilmu pedang Sangguan Sue, dia tidak dapat menang. Belum lagi Shen Wang, yang tidak memiliki consolidated equipment atau storage skill. Yang paling mengejutkan para pejabat kekaisaran Fei Li adalah Zhou Wei Qing sendiri. Di mata mereka, Zhou Wei Qing hanya berdiri di sana. Dari awal pertarungan sampai sekarang, kakinya tidak bergerak sama sekali. Sebagai gantinya, dia hanya mengarahkan palu di tangan kanannya ke depan, dan mutiara petir itu sepertinya dimuntahkan dengan gila-gilaan. Di mata para pejabat, Shen Wang sangat kuat, tetapi di bawah serangan terus-menerus dari teknik dewa petir terbang, dia berada di ambang kehancuran. Semua orang bisa melihat bahwa Zhou Wei Qing memiliki keunggulan mutlak. Namun, hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak tahu bagaimana Zhou Wei Qing menang. Bukankah itu terlalu kuat? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Namun, pada saat ini, mereka semua terdiam. Bab 577 Tiba-tiba, Shen Wang merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa consolidated equipment dan storage skill miliknya akan kembali. Setelah bertahan begitu lama, energi langitnya hampir habis, dan kesempatannya akhirnya ada di sini. Di matanya, meskipun Zhou Wei Qing berada di atas angin, sebagai guru bed surgawi enam permata, untuk mempertahankan serangan intensitas tinggi untuk jangka waktu yang lama, energi surgawinya pasti akan sangat terkuras. Meski kehilangan muka, kesempatannya akhirnya tiba. Shen Wang merasakan tekanan berkurang, memang karena mutiara petir yang menyerangnya telah berhenti sejenak. Namun, itu tidak berarti itu telah menghilang. Saat ini, segel peredam naga berlangsung selama satu menit, dan Zhou Wei Qing pasti tidak salah perhitungan saat itu. Sama seperti Shen Wang merasakan harapan, ketika dia melihat situasi di depannya dengan jelas, hatinya tenggelam ke dasar. Alasan mutiara petir berhenti menyerang adalah karena mereka berkumpul dalam jumlah, membentuk ratusan mutiara petir. Berbeda dengan gelombang sebelumnya, mutiara petir ini menyerbu ke depan dalam sekejap, menutupi hampir setiap bagian tubuhnya dalam serangan terakhir. Ledakan besar, dan tubuh Shen Wang bergetar hebat karena hangus. Armor indah di tubuhnya telah ditarik kembali ketika dia melepaskan konsolidated equipmentnya sebelumnya, dan sekarang, pakaiannya hampir seluruhnya terbakar, dan rambut kemasannya yang indah telah hangus menjadi hitam. Dalam ledakan dahsyat itu, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang 4 hingga 5 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Zhou Wei Qing tidak melanjutkan pengejaran, malah melambaikan palu di tangannya sedikit, membuat gerakan yang sangat ramah. Pada saat yang sama, tubuhnya juga berputar dalam lingkaran penuh, memamerkan sebanyak yang dia bisa. Dibandingkan dengan pamer Zhou Wei Qing, ekspresi Putri Kai-Kai bahkan lebih menarik. Dia tidak depresi, lagi pula, dia tidak terlalu dangkal. Di matanya, kemunduran kecil ini bukanlah apa-apa. Namun, di matanya, hanya ada keterkejutan. Memang, shock. Manik surgawi 9 permata melawan manik surgawi 6 permata, dan dia tidak memiliki peluang sama sekali. Nyatanya, dia bahkan tidak sempat menggunakan kekuatan penuhnya sebelum kalah. Lebih jauh lagi, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan, bahkan tidak mampu membuat lawannya bergerak sedikitpun. Kesenjangan macam apa ini? Kontrol Zhou Wei Qing atas, teknik Dewa Petir Terbang, miliknya menjadi lebih baik dan lebih baik. Sejak dia bertarung dengan sangguan Sue R, dia bahkan lebih yakin bahwa seribu gerakan tidak sebagus satu gerakan. Dengan formasi 6 cahaya ketuhanan tertinggi, dia dapat dengan mudah mengontrol energi surgawi 6 atribut dan mensimulasikan keahliannya. Namun, setiap energi surgawi atribut memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan perasaan mengendalikannya juga berbeda. Untuk meningkatkan kecakapan pertempurannya dan lebih lanjut melatih kendali atas keterampilannya, Zhou Wei Qing untuk sementara menyerah dalam mengendalikan atribut lain dalam formasi 6 cahaya ketuhanan tertinggi dan fokus pada teknik Dewa Petir Terbang. Di masa depan, bahkan jika energi surgawinya cukup untuk mempertahankan keterampilan penggabungannya untuk jangka waktu yang lama, dengan teknik Dewa Petir Terbang, ini untuk melatih keterampilan kontrolnya, itu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Kesunyian, mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka semua tercengang. Semua pejabat kekaisaran Vili menatap pemandangan di depan mereka dengan mulut ternganga. Zhou Wei Qing berjalan perlahan menuju Shen Wang, yang terlempar ke tanah oleh ledakan itu. Tepat pada saat itu, suara mendesak Kai Kai terdengar, Komandan Zhou, tolong tunjukkan belas kasihan. Zhou Wei Qing mengangkat kepalanya untuk melihat Kai Kai di panggung VIP, menyeringai lebar sambil berkata, Putri, tolong jangan khawatir. Karena saya telah berjanji untuk mengampuni nyawanya, saya tidak akan membunuhnya. Selain itu, saya masih membutuhkan untuk menunggu dia bersujud ke bendera kerajaan kita. Tianer. Secara alami, Tianer mengerti apa yang dia maksud, dan cahaya emas pucat keluar dari tangannya. Dari posisinya ke Shen Wang, jaraknya setidaknya 40 yard, tetapi cahaya emas masih berhasil melewati jarak itu, mendarat dengan akurat di Shen Wang. Aura ilahi yang tebal mengelilingi tubuh Shen Wang, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Awalnya tidak sadarkan diri, tubuhnya berkedut, dan dia benar-benar terbangun. Bagaimanapun, Shen Wang adalah master permata surgawi panggung Song tingkat atas 9 permata. Meskipun pertahanannya telah dihancurkan oleh ledakan mutiara petir, otot dan tulangnya masih sangat kuat, dan dia tidak terluka terlalu parah. Namun, energi surgawinya telah sangat terkuras, dan dia tidak dapat melanjutkan pertempuran. Begitu dia bangun, Shen Wang melihat Zhou Wei Qing berdiri dengan bangga di depannya. Dengan suara asteris-wa-asteris, Shen Wang memuntahkan setegup darah. Bukan karena dia terluka, tapi karena dia sangat malu. Pada saat ini, dia berharap bisa menemukan lubang untuk dijelajahi. Di depan Dewi yang diam-diam dia cintai, di depan begitu banyak pejabat dan kesatria keluarga kerajaannya, dia benar-benar kalah dari Zhou Wei Qing yang hanya berpermata enam. Terlebih lagi, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Lawannya bahkan belum bergerak satu langkah pun, dan dia sudah menang. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai hal yang memalukan. Zhou Wei Qing tidak mengatakan apa-apa, malah menunjuk ke bendera di belakangnya, mengerucutkan bibirnya ke arah Shen Wang. Maknanya jelas, Anda telah kalah, sekarang saatnya untuk memenuhi janji Anda. Shen Wang menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya saat dia perlahan berdiri. Melihat Zhou Wei Qing, otot wajahnya berkedut tak terkendali. Tiba-tiba, dia menghela nafas panjang, mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan energi surgawi terakhirnya di telapak tangannya sebelum menyerang ke arah kepalanya sendiri. Sebagai wakil komandan ksatria keluarga kerajaan, Shen Wang mewakili kebanggaan dan martabat Kekaisaran Veli. Jika dia mengikuti kesepakatan dan berlutut di depan bendera Kekaisaran Tiamong, maka orang yang akan dipermalukan bukanlah dia sendiri, tetapi seluruh Kekaisaran Veli. Karena itu, dia lebih baik mati untuk negaranya daripada berlutut di depan bendera Kerajaan Tiamong. Tepat pada saat itu, Shen Wang merasakan tubuhnya menegang. Tangannya sudah mencapai kepalanya, tapi dia tidak bisa menjatuhkannya. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bro Shen sangat pantang menyerah, kamu benar-benar pria yang berkarakter. Tidak perlu bagi anda untuk mati untuk negara anda. Kerajaan busur surgawi kita dan Kerajaan Veli adalah tetangga yang ramah. Namun, Bro Shen telah menghina Kekaisaran kita sebelumnya, memaksaku untuk berjuang demi kehormatan Kekaisaran kita. Adapun taruhannya, mari kita lupakan saja. Namun, di masa mendatang, harap berhati-hati dengan kata-kata anda. Zhou Wei Qing dengan murah hati menarik tangan Shen Wang, menggunakan skill melahap untuk menyerap energi surgawi terakhirnya. Shen Wang menatap Zhou Wei Qing yang tampak jujur di depannya, giginya gatal karena kebencian. Baik atau buruk, bajingan ini yang menjadi orang jahat. Sekarang, sepertinya dialah yang sengaja berkelahi, dan dia dengan murah hati memaafkannya. Pada titik ini, Kai Kai secara pribadi telah turun dari panggung VIP, memimpin sekelompok pejabat ke Zhou Wei Qing. Saat ini, wajahnya telah kembali tenang seperti biasa. Tidak hanya tidak ada kemarahan di wajahnya, malah terlihat rasa terima kasih. Tersenyum tipis pada Zhou Wei Qing, dia berkata, terima kasih banyak kepada Komandan Zhou karena telah menunjukkan belas kasihan. Kami memang kalah dalam pertandingan tadi. Saya minta maaf atas nama Jenderal Sen Wang atas kata-katanya sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, dia sebenarnya berinisiatif untuk membungkuk ke arah bendera kekaisaran Tiangong. Uthri, Sen Wang berlutut dengan suara keras di depan Kai Kai, wajahnya penuh rasa malu dan malu. Kai Kai tertawa terbahak-bahak, membantu Sen Wang berdiri. Kerugian Jenderal bukan karena tingkat kultivasinya. Di masa depan, tolong jangan mengambil nyawamu sendiri. Kekaisaran masih membutuhkanmu untuk melindungi ibu kota kami. Zhou Wei Qing berdiri di hadapan Kai Kai, menatap putri ini, hatinya dipenuhi rasa kagum. Hanya dengan beberapa kata sederhana, Kai Kai berhasil membalikkan keadaan. Tidak hanya dia tidak merusak reputasi kekaisaran, dia malah menunjukkan kemurahan hati kekaisaran Fei Li, membuat Zhou Wei Qing tidak bisa berkata apa-apa. Selain itu, dia juga berhasil menarik Sen Wang lebih dekat dengannya, membunuh dua burung dengan satu batu. Seperti yang diharapkan, rasa terima kasih di wajah Sen Wang tidak dapat disembunyikan, dan sorot matanya ke arah Kai Kai dipenuhi dengan semangat, seolah-olah dia rela mati untuknya. Putri Kai Kai, dia benar-benar luar biasa. Zhou Wei Qing tidak bisa tidak memuji dalam hati, tetapi pada saat yang sama, dia juga menjadi waspada. Sen Wang mundur ke samping, dan tatapan Kai Kai secara alami mendarat di Zhou Wei Qing, memuji, saya tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam setahun, komandan Zhou akan memberi saya kejutan yang sangat besar. Masalah hari ini memang salah kami. Mengapa saya tidak bertaruh dengan komandan Zhou? Zhou Wei Qing mulai sejenak. Biasanya, dia yang membuat taruhan, tapi kali ini, Kai Kai justru mengambil inisiatif untuk menyarankannya. Terlebih lagi, dengan penampilannya sebelumnya, dia tidak bisa tidak merasa waspada. Apa yang mulia ingin bertaruh? Kai Kai tersenyum tipis dan berkata, tidak peduli apakah itu antar manusia, atau antar kerajaan, kekuatan selalu yang paling penting. Mengapa kedua kerajaan kita tidak mengadakan kompetisi sederhana, yang terbaik dari lima? Itu akan menjadi putaran pertama, dan Anda telah menang. Jika pada akhirnya, kerajaan Tiamong Anda memenangkan yang terbaik dari lima putaran. Jika itu masalahnya, saya akan segera kembali ke istana kerajaan, dan meminta yang mulia untuk menyambut tim diplomatik kekaisaran Anda dengan sangat hormat. Jika kita cukup beruntung untuk menang, maka saya ingin meminta Komandan Zhou untuk dengan enggan mengundang yang mulia di Fuya untuk memasuki kota Feili bersama saya. Bagaimana menurutmu, Komandan Zhou? Kata-kata Kai Kai sangat kuat, dan sepertinya tidak ada salahnya menang atau kalah untuk kekaisaran Tiamong. Jika mereka menang, mereka akan diperlakukan dengan sangat hormat, dan bahkan jika kalah, mereka tidak akan kehilangan apapun. Itu menunjukkan kemurahan hati Kai Kai dan status kekaisaran Feili sebagai kekaisaran besar. Namun, sebenarnya, jika mereka kalah dalam taruhan ini, maka dalam kunjungan ini, kekaisaran Tiamong akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika Kai Kai bernegosiasi dengan Zhou Wei Qing, dia akan memiliki keuntungan mutlak. Pada saat yang sama, dia akan dapat menggunakan lima putaran terbaik ini untuk membalikkan keadaan, dan pada saat yang sama menekan kekaisaran Tiamong. Zhou Wei Qing bertanya dengan tenang, lalu, yang mulia, bagaimana Anda berniat melanjutkan empat putaran berikutnya? Kai Kai tertawa terbahak-bahak dan berkata, sangat sederhana, yang kalah akan mengajukan putaran berikutnya. Begitu seterusnya, terbaik dari lima putaran. Jika bukan karena fakta bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan yang begitu rumit, Zhou Wei Qing benar-benar ingin memberi Kai Kai acungan jempol. Terlalu kuat. Hanya beberapa kalimat sederhana, dan dia tidak hanya berhasil menyelesaikan situasi, dia bahkan berhasil mendapatkan keuntungan untuk pihaknya, melemahkan kemenangan Zhou Wei Qing sebelumnya. Putri Kai Kai benar-benar luar biasa. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Zhou Wei Qing mengangguk, menatap Kai Kai dengan senyum tipis dan berkata, baiklah, kami akan melakukan seperti yang dikatakan yang mulia. Tolong, yang mulia, buat topik Anda. Bab 578 Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Zhou Wei Qing akhirnya setuju. Lagipula, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri dan batalion tanpa tandingannya. Keyakinan datang dari kekuatan, dan Zhou Wei Qing percaya bahwa dalam lima situasi terbaik, dengan keuntungan yang telah dia menangkan, dia tidak mungkin kalah. Terlebih lagi, meski dia kalah, terus kenapa? Apakah dia benar-benar dirugikan dalam negosiasi? Itu akan tergantung pada siapa negosiatornya. Lagipula, jangan lupa latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh teman sekelas kita, Zhou Xiaopang. Apakah dia peduli tentang menang atau kalah dalam taruhan seperti itu? Kai Kai menatap Zhou Wei Qing. Sama seperti bagaimana Zhou Wei Qing dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman padanya, dia juga memandang Zhou Wei Qing dengan cara baru. Dari saat Kai Kai muncul untuk menyelamatkan hari, Zhou Wei Qing hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Dia baru saja menonton diam-diam saat dia melakukan segalanya, seolah-olah dia hanya seorang pengamat. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Saat Kai Kai berbicara, pandangannya tertuju pada mata Zhou Wei Qing. Namun, dia segera kecewa, karena dia tidak bisa melihat apapun di mata Zhou Wei Qing. Memang, tidak ada apa-apa. Hanya ada senyum hangat di wajahnya, seolah-olah dia bertemu kembali dengan seorang teman lama. Menjelang kemenangannya sebelumnya, dia tidak tampak bangga sama sekali, seolah-olah mengalahkan Master Permata Surgawi 9 Permata dengan tingkat kultifasi 6 Permata bukanlah hal yang luar biasa. Sekarang, Kai Kai mulai semakin mengakui penilaian Mingyu. Zhou Wei Qing ini jelas bukan orang biasa. Apakah dia benar-benar baru berusia 20 tahun? Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Setelah memikirkannya sejenak, ekspresi Kai Kai berubah menjadi penyesalan saat dia berkata, Demi kehormatan kekaisaran kita, aku tidak punya pilihan selain membiarkan Komandan Zhou sedikit menderita. Tolong, kepala sekolah Huofeng. Saat dia mengatakan itu, Kai Kai melangkah ke samping, memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Seorang lelaki tua jangkung kurus berjalan keluar perlahan, datang ke sisi Kai Kai. Dia membungkuk sedikit, senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, Saya siap melayani Anda, Yang Mulia. Kai Kai tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kamu menyanjungku, kita semua hanya bekerja untuk kekaisaran. Saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Anda, mohon maafkan saya. Melihat orang ini, Zhou Wei Qing terkejut. Dia tahu bahwa Kai Kai akan melakukan gerakan ganas. Gemah energi surgawi dari orang tua ini tidak terlalu kuat, tetapi begitu dia muncul, Zhou Wei Qing segera merasakan ancaman yang kuat. Itu bukan lagi ancaman yang bisa dia tanggung sendiri. Ini hanya bisa membuktikan satu hal. Orang tua bernama Huofeng ini adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Zhou Wei Qing tidak menyangka akan ada keberadaan seperti itu di pesta penyambutan Kai Kai, dan pada saat itu, tatapan waspada muncul di matanya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Kai Kai sekali lagi menganggup meminta maaf kepada Zhou Wei Qing dan berkata, Komandan Zhou, untuk putaran kedua, kami akan mengirim kepala sekolah Huofeng. Anda seharusnya sudah mendengar tentang kepala sekolah Huo, dia bertanggung jawab atas Akademi Bet Surgawi Kekaisaran Fei Li. Mendengar perkenalan Kai Kai, Zhou Wei Qing tercerahkan. Jadi lelaki tua di depannya ini sebenarnya adalah kepala sekolah dari Akademi Manik Surgawi Kerajaan Fei Li. Dia juga guru Xiao Yan dan Lin Tianou, tak heran auranya begitu kuat. Saat itu juga, Zhou Wei Qing mengerutkan alisnya, menoleh untuk melihat Lin Tianou. Ekspresi Lin Tianou dan Xiao Yan aneh, tapi setelah bertukar pandang, mereka mengambil inisiatif untuk melangkah maju, membungku ke arah Huofeng di belakang Zhou Wei Qing. Xiao Yan berkata dengan hormat guru. Lin Tianou juga menyapanya sebagai kepala sekolah. Saat mereka membungku, itu menyebabkan sisi Zhou Wei Qing tampak jauh lebih lemah. Momentum Kekaisaran Fei Li, yang telah hilang di pertarungan sebelumnya, juga kembali. Kai Kai pasti melakukannya dengan sengaja. Itu adalah pemikiran pertama Zhou Wei Qing. Lagi pula, bagaimana mungkin Kai Kai tidak tahu tentang latar belakang Lin Tianou dan Xiao Yan. Menjelang kinerja Zhou Wei Qing dan tim pertempuran Fei Li di turnamen Manik Surgawi, dia telah melakukan beberapa penelitian terhadap mereka, terutama pada Lin Tianou dan Xiao Yan. Sekarang, dia telah mengirim Huofeng untuk memberikan pukulan berat bagi moral Kekaisaran Tiamong. Huofeng mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua dengan acuh-ta'acuh, berkata dengan pasif, kamu menyanjungku. Karena Anda telah bergabung dengan Kekaisaran Tiamong, Anda bukan lagi anggota Kekaisaran Fei Li kami. Memanggil saya guru bukanlah sesuatu yang dapat saya terima. Lin Tianou sedikit lebih baik, lagi pula, dia bukanlah murid langsung Huofeng. Namun, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia jatuh berlutut dengan keras, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Wei Qing, tapi dia tidak menyalahkan Xiao Yan dan Lin Tianou. Bagaimanapun, seorang guru sehari adalah ayah seumur hidup. Jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Sambil mendesah pelan, Zhou Wei Qing berkata, untuk babak ini, kami mengaku kalah. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, senyum tipis muncul di wajah Kai Kai, ekspresi penuh pengertian di wajahnya yang cantik. Mengangguk ke arah Zhou Wei Qing, dia berkata, kalau begitu, untuk putaran ketiga, komandan Zhou, tolong usulkan metode pertempuran. Zhou Wei Qing melirik Kai Kai dengan dingin. Meskipun dia ingin memanggilnya tercelah, dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah caranya melakukan sesuatu. Selama mereka bisa menang, apa bedanya jika metode mereka tercelah? Dalam pertarungan antara dua kerajaan, tidak ada yang lebih penting daripada menang. Tanpa ragu-ragu, Zhou Wei Qing tersenyum pasif dan berkata, untuk putaran ketiga, saya ingin meminta nasihat kekaisaran Anda yang terhormat tentang cara bertarung di antara pasukan. Seperti yang mulia lihat, pihak diplomatik kami telah membawa 700 prajurit. Mengapa Anda tidak mengirim 700 prajurit juga, dan kami akan bertanding? Tentu saja, kami tidak akan berlebihan. Senjata kedua belah pihak dapat diikat dengan kain katun. Mari kita lihat siapa yang paling banyak menjatuhkan lawannya, dan itu akan menjadi pemenangnya. Bagaimana menurut Anda? Kai Kai tidak ragu, langsung menganggup dan berkata, baiklah. Kalau begitu mari kita lakukan di tempat latihan. Namun, kain katun perlu disiapkan terlebih dahulu. Komandan Zhou dan prajuritmu bisa istirahat dulu. Setelah kami siap, kami akan memulai babak ketiga. Kedua belah pihak berpisah untuk sementara, dan saat Kai Kai berbalik untuk berjalan menuju stand VIP, dia segera menoleh ke penjaga pribadinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, cepat, Undang Jenderal Mingyu. Suruh dia membawa pengawal pribadinya. Iya. Saat Zhou Weiking kembali ke sisinya, Lin Tianou dan Xiao Yan menundukkan kepala, wajah mereka dipenuhi rasa malu. Mereka tahu bahwa Zhou Weiking menyerah pada putaran sebelumnya sepenuhnya karena mereka. Xiao Yan sedikit lebih baik. Di matanya, meskipun tingkat kultifasi Zhou Weiking tidak lemah, tetapi panggung Raja Surgawi dan Master Permata Surgawi panggung Zhong tingkat atas 9 permata masih merupakan celah yang sangat besar. Lagi pula, Zhou Weiking tidak mungkin mengalahkan pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage, bukan. Namun, Lin Tianou tahu bahwa di babak kedua, bukan berarti mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Jika Kekaisaran Fei Li mengirimkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi, Kekaisaran Tiamong pasti akan mengirimkan lebih dari satu. Itu sama sekali bukan pertarungan yang adil. Selain itu, jika Zhou Weiking, Tianer dan Sangguan Suer bergabung melawan kepala sekolah Huofeng, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Zhou Weiking memanggil beberapa dari mereka ke sisinya, pada saat yang sama memanggil gagak, Makun, dan pemimpin perusahaan utama pertama ke sisinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, untuk putaran selanjutnya, kita hanya bisa menang, tidak kalah. Cobalah untuk tidak membunuh lawan Anda. Selama kita menang, itu sudah cukup. Saya pribadi akan memimpin babak ini. Semua orang mengangguk setuju, terutama Lin Tianou dan Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan tekad. Mereka kalah di babak sebelumnya karena mereka, dan kali ini, mereka pasti akan membalas dendam. Zhou Weiking memberikan dorongan semangat sederhana sebelum berpikir keras. Menjelang babak ketiga ini, ia memiliki keyakinan mutlak. Apalagi kekaisaran Vili, bahkan di seluruh kekaisaran Song Tian, akan sangat sulit menemukan tim yang bisa mengalahkan 700 tentaranya. Menjelang babak ketiga ini, ia bertekad untuk menang. Inti masalahnya adalah dua putaran berikutnya. Jika mereka memenangkan babak ini, maka topik babak keempat akan ditentukan oleh lawan mereka. Jika mereka kalah, maka putaran kelima akan menjadi giliran mereka. Topik apa yang harus mereka tetapkan untuk putaran kelima untuk memastikan kemenangan. Berpikir sampai saat itu, Zhou Weiking tanpa sadar menoleh ke belakang untuk melihat timnya sendiri. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajahnya. Kai Kai kembali ke panggung VIP, menginstruksikan anak buahnya untuk menyiapkan sejumlah besar kain katun seperti yang dia pikirkan sendiri. Tanpa pertanyaan, putaran ketiga akan menjadi yang paling penting dari lima putaran hari ini. Bagaimanapun, mereka kalah di babak pertama, dan Zhou Weiking mendapatkan keuntungan tertentu. Namun, selama mereka bisa memenangkan putaran ketiga ini, keadaan akan berubah. Dia telah memilih pertempuran kelompok, dan jelas bahwa dia memiliki kepercayaan pada 700 tentaranya. Namun, bahkan jika mereka semua adalah elit dari kekaisaran Zhong Tian, lalu kenapa? Pengawal pribadi Ming Yu semuanya memanjat keluar dari tumpukan mayat, dan dengan perintah pribadi dari Jenderal Dewa Fei Li, Ming Yu, dia tidak percaya bahwa Zhou Weiking akan bisa menang. Zhou Weiking bukanlah ahli strategi dan taktik. Lagi pula, ketika dia belajar di Akademi Militer Fei Li, dia sebagian besar adalah pengamat. Namun, seperti evaluasi Ming Yu tentang Zhou Weiking ketika mereka pertama kali bertemu, meskipun Zhou Weiking tidak menonjol dalam hal strategi dan taktik, dia memiliki area yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Itulah penilaiannya yang tajam, dan imajinasinya yang berani. Justru karena kualitas inilah dia mampu membangun batalion tanpa tanding hanya dalam waktu satu tahun. Saat perintah diturunkan, ekspresi Zhou Weiking menjadi tenang. Jika batalion tanpa tanding bisa kalah dalam pertempuran 700 melawan 700, maka dia tidak perlu berbicara tentang menghidupkan kembali kekaisarannya. Di hadapan kekuatan, strategi, dan taktik absolut, seberapa besar gunanya mereka. Lalu bagaimana jika mereka tidak tahu strategi dan taktik? Selama mereka bisa memanfaatkan sepenuhnya kelebihan mereka, itu sudah cukup. Setelah menunggu hampir satu jam, sejumlah besar kain katun akhirnya terkirim. Pada saat yang sama, sekelompok kecil pria diam-diam memasuki lapangan latihan dari samping, berbaris di belakang di bawah naungan resimen kavaleri keluarga kerajaan. Bab 579 Indra Zhou Weiking sangat tajam, dan begitu pasukan ini memasuki tempat latihan, dia telah menemukannya. Lebih jauh lagi, dia bisa dengan jelas merasakan aroma darah yang kental yang berasal dari pasukan ini. Memang, itu adalah aroma darah. Setiap pasukan memiliki auranya masing-masing, dan aura ini sangat erat kaitannya dengan karakter komandan pertama mereka. Misalnya, batalion tanpa tanding Zhou Weiking dipenuhi dengan aura bajingan dari bajingan, dan mereka pasti hanya tertarik pada keuntungan. Di bawah dorongan keuntungan, di bawah hasutan Zhou Weiking, menghadapi musuh manapun, mereka tidak akan ragu untuk maju. Ini adalah pengaruh Zhou Weiking. Meskipun Zhou Weiking jarang melatih pasukannya, sebagai mantan komandan batalion tanpa tandingan, dan sekarang menjadi komandan resimen tanpa tandingan saat ini, setiap kata dan tindakannya berdampak besar pada seluruh pasukan. Adapun pasukan yang baru saja tiba ini, itu sama saja. Meskipun jumlahnya tidak banyak, hanya seribu orang, mereka masih sangat kuat. Namun, niat membunuh dan aura haus darah yang datang dari mereka sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Tanpa pertanyaan, ini adalah pasukan yang merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Bagaimanapun, komandan mereka adalah seorang pria yang membunuh tanpa ragu-ragu. Setelah sampai pada kesimpulan seperti itu, Zhou Wei Qing tidak bisa menahan senyum dinginnya. Dia berpikir dalam hati, ini adalah kepala sekolah kekei yang mencoba menggunakan auranya untuk membuatku kewalahan. Aduh, bisakah dia benar-benar melakukannya? Anda semua memiliki aura haus darah, tetapi saya memiliki godaan untung. Beberapa saat yang lalu, Zhou Wei Qing telah mengumumkan hadiah untuk kemenangan ini, satu koin emas untuk setiap prajurit. Tidak banyak, hanya 700 koin emas untuk 700 orang. Namun, di mata prajurit batalion tanpa tanding, 700 lawan 700. Koin emas ini seperti diambil dari tanah. Satu-satunya permintaan Zhou Wei Qing adalah bahwa mereka tidak diizinkan menggunakan busur dan anak panah atau sayap konsolidasi. Zhou Wei Qing telah merencanakan taktik khusus, dan sekarang mereka hanya menunggu lawan mereka tiba. Dengan sangat cepat, kain itu diangkut, dan dibawa instruksi Zhou Wei Qing, para prajurit batalion tanpa tanding mulai membungkus kain di sekitar senjata mereka. Di sisi lain mimbar, ada orang lain. Itu Ming Yu. Hari ini, Ming Yu mengenakan baju zirah berwarna merah gelap dengan banyak paku di atasnya. Dari jauh, dia tampak seperti landak, tetapi dari dekat, bau darah yang keluar dari baju besinya sudah cukup untuk membuat siapapun gemetar ketakutan. Ketika dia berjalan ke mimbar, sebagian besar pejabat secara otomatis bubar dan menjauhkan diri darinya. Selain julukan Dewa Perang, di antara eselon atas kekaisaran Fei Li, Ming Yu memiliki julukan lain. Dewa Pembantaian Ketika Ming Yu berjalan ke panggung VIP, alisnya berkerut, dan ketika dia melihat Putri Kai Kai, ekspresinya tidak terlihat terlalu bahagia. Melepas helmnya, dia dengan cepat berjalan di depan Kai Kai, membungkus sedikit dan berkata, Ming Yu menyapa yang mulia. Jenderal, kamu tidak harus begitu sopan. Kai Kai dengan cepat membantunya berdiri. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan membubarkan bawahannya. Aku ingat memberitahumu untuk tidak memprovokasi Zhou Wei Qing. Mengapa masih ada konflik? Tanya Ming Yu kasar. Kai Kai tersenyum pahit dan berkata, bukannya aku ingin memprovokasi dia, dialah yang datang mencari masalah. Apa yang bisa aku lakukan? Karena itu, dia memberitahu Ming Yu semua yang terjadi setelah Zhou Wei Qing membawa rombongan diplomatik kerajaan Tiangong ke sini. Mendengar perkataan Kai Kai, Alice Ming Yu berkerut. Kai Kai berkata, bocah cilik itu jelas ada di sini untuk memamerkan kekuatannya. Dia ingin mendapatkan posisi yang menguntungkan di awal negosiasi, sehingga kita bisa mengalah selama negosiasi. Anda harus bisa melihat itu. Namun, permintaannya terlalu banyak. Meskipun dia mendapat dukungan dari Kekaisaran Zhong Tian, bahkan pada puncaknya, Kekaisaran Tiangong tidak akan berani meminta Kaisar kita untuk menyambut mereka secara pribadi. Tidak punya pilihan, saya hanya bisa menerima tantangannya. Itulah alasan dari taruhan ini, dan dari situasi saat ini, kedua belah pihak sama-sama cocok. Namun, pertandingan berikutnya sangat penting. Siapapun yang menang akan memiliki keunggulan dalam kompetisi. Ming Yu, aku mengandalkanmu. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ming Yu saat dia melihat tatapan memohon Kekai. Sambil tersenyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Karena kamu sudah memanggilku ke sini, bagaimana mungkin aku tidak bertarung. Saya sudah meminta pengawal pribadi saya untuk mengikat kain itu. Mendengar kata-katanya, ekspresi terkejut melintas di wajah Kekai. Melawan Zhou Wei Qing, jangan bilang kamu tidak percaya diri. Dia bahkan belum belajar dengan baik di Akademi Militer Fei Li kami selama beberapa hari. Dalam hal memerintah, dia seharusnya tidak terlalu kuat. Ming Yu menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, kata-kata kosong tidak berguna. Semua yang perlu dikatakan, aku sudah memberitahumu sebelum dia datang. Tunggu dan lihat saja, dia akan menggunakan fakta untuk membuktikan segalanya kepada Anda. Namun, jangan khawatir, saya pasti akan memberikan segalanya. Lagi pula, saya juga ingin bertemu dengannya, untuk melihat seberapa kuat dia sekarang. Ada satu hal lagi yang harus saya ingatkan. Eksistensi macam apa kekaisaran Song Tian itu? Keberadaan seperti apa istana hamparan surga itu? Coba pikirkan, jika bukan karena fakta bahwa Zhou Wei Qing memiliki sesuatu yang sangat mereka kagumi, mengapa mereka membantunya? Faktanya, untuk mendukung kekaisaran Tianlong, mereka tidak ragu untuk mengajukan persyaratan dengan kekaisaran Fei Li. Mengapa demikian? Meskipun Zhou Wei Qing masih muda, dia jauh lebih rumit dari yang bisa Anda bayangkan. Setelah mengatakan itu, Ming Yu mengangkat jubah hitamnya dan berbalik meninggalkan panggung. Berdiri di sana, mata kekai dipenuhi keterkejutan. Dia adalah orang yang cerdas, dan dengan pengingat Ming Yu, dia langsung mengerti banyak hal. Namun, sekarang setelah anak panah itu dicabut, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dia tidak punya pilihan selain melanjutkan taruhan. Awalnya, kepercayaan mutlak di hatinya telah terguncang. Resimen kavaleri keluarga kerajaan berpisah ke samping, dan sekelompok tentara yang seluruhnya mengenakan baju besi hitam berjalan perlahan ke arena. Saat mereka muncul, para prajurit resimen peerless yang bermalas-malasan tiba-tiba bersemangat. Orang-orang dari resimen tanpa tanding ini semuanya adalah rubah tua yang telah berada di medan perang selama bertahun-tahun. Begitu lawan mereka muncul, mereka akan bisa menilai kekuatan mereka. Bau darah yang kental dan niat membunuh yang kuat menyerang mereka, membuat pertempuran yang mereka pikir akan mudah diakhiri tiba-tiba tampak sedikit lebih menarik. Memang, hanya itu, menarik. Mengenakan armor merah gelap, Ming Yu memimpin. Yang mengejutkan Zhou Wei Qing, kuda perang Ming Yu persis sama dengan miliknya, satu kuda setan hantu bertanduk. Di belakang Ming Yu, 700 kavaleri yang dia bawa ke medan perang juga dipasang di kuda setan hantu. Ini adalah unit kavaleri yang awalnya ingin dibangun oleh Zhou Wei Qing. Dia tidak menyangka akan melihatnya di tangan Ming Yu. Ming Yu tidak mengenakan helm, dan dengan demikian, Zhou Wei Qing dapat mengenali Jenderal Dewa Fei Li ini. Melihat dia muncul, Zhou Wei Qing tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Seperti kata pepatah, nama seorang pria seperti bayangan pohon. Agar Ming Yu dapat memimpin pasukan Kekaisaran Fei Li untuk bertahan melawan pasukan Kekaisaran Wanshu di utara, dia pasti seorang jenius militer. Zhou Wei Qing secara pribadi telah mengalami kekuatan pasukan Kekaisaran Wanshu, dan bagi pasukan manusia biasa untuk menghadapi pasukan yang begitu kuat, tidak akan mudah bagi mereka untuk meraih kemenangan. Namun, menurut informasi yang dia terima, dalam beberapa tahun terakhir, kerugian Kekaisaran Fei Li di utara bahkan lebih kecil daripada Kekaisaran Zhong Tian. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa Kekaisaran Fei Li tidak dirugikan dalam perang melawan Kekaisaran Wanshu. Dengan demikian, Zhou Wei Qing tidak akan gegabuh melawan Ming Yu. Selain itu, dia telah membawa pasukan kavaleri kuda setan hantu bersamanya. Dengan tendangan ke perut kudanya, Zhou Wei Qing mendorong kudanya ke depan, berhenti hanya ketika jaraknya sekitar 30 meter dari Ming Yu. Semakin dekat dia dengan pasukan Ming Yu, semakin jelas Zhou Wei Qing bisa merasakan niat membunuh yang dingin. Setiap prajurit di belakang Ming Yu memiliki satu kesamaan, dan itu adalah sorot mata mereka. Mata mereka dingin dan acu-ta'acu, seolah-olah tidak ada kehidupan sama sekali di dalamnya. Itu adalah tampilan yang benar-benar mengabaikan hidup dan mati. Tidak hanya mengabaikan musuh, tetapi juga mengabaikan diri sendiri. Senjata di tangan mereka semuanya tombak panjang, dan baju besi hitam di tubuh mereka adalah persilangan antara baju besi ringan dan berat. Meski tombak panjang diikat dengan kain katun, aura tajamnya masih samar-samar terlihat. Menghadapi pasukan seperti itu, jika itu adalah lawan dengan kemauan yang lemah, mungkin mereka akan hancur bahkan sebelum bertempur. Lebih jauh lagi, dengan aura seperti itu, seberapa menakutkankah kekuatan tempur mereka. Jenderal Ming Yu, sudah lama sekali, Zhou Wei Qing menyeringai ke arah Ming Yu, memperlihatkan gigi putihnya. Namun, matanya tidak begitu ramah, malah menatap Ming Yu seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ming Yu tersenyum tipis dan berkata, ini baru beberapa tahun, dan kamu telah banyak berubah sehingga aku hampir tidak bisa mengenalimu. Sepertinya penilaian saya cukup akurat. Saya sudah menyesal tidak membawa Anda pergi dari Akademi Militer Fei Li bertahun-tahun yang lalu. Jika saya melakukan itu, mungkin Anda sudah menjadi tangan kanan saya. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Mengapa Anda tidak bisa menjadi tangan kanan saya ketika saya menjadi tangan kanan Anda? Terlebih lagi, pada saat itu, bahkan jika Anda meminta saya untuk pergi bersama Anda, saya tidak akan setuju. Tidak ada wanita cantik di pasukan Anda, mengapa saya harus pergi? Mendengar kata-kata vulgar Zhou Wei Qing, tatapan Mingyu mau tidak mau melayang ke arah sangguan Suer dan Tianer di kejauhan, memuji, dalam aspek itu, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Benar-benar langkah yang bagus, untuk bisa memenangkan hati wanita cantik seperti itu, saya terkesan. Jika ada kesempatan, Anda harus mengajari saya beberapa gerakan. Umur saya hampir 40 tahun, dan saya masih belum punya istri. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu mudah dikatakan. Jika Jenderal Mingyu bersedia bergabung dengan Kekaisaran Tiamong kami, Anda dapat memilih salah satu keindahan di Kekaisaran Tiamong. Mingyu sepertinya tidak mendengar provokasi dalam kata-kata Zhou Wei Qing, masih tersenyum tipis sambil berkata, Komandan Zhou, bolehkah saya tahu di mana Kekaisaran Tiamong Anda? Zhou Wei Qing tersenyum dan berkata, akan ada, Kerajaan Tiamong akan segera dipulihkan. Bab 580 Mingyu menatapnya dengan tatapan membara, menjadi boneka Zhong Tian. Tidak, tentu saja tidak. Kekaisaran Tiamong hanya bisa menjadi milik kami warga busur surgawi, dan kami tidak akan pernah menjadi boneka siapapun. Tatapan Mingyu beralih ke prajurit resimen Peerless di belakang Zhou Wei Qing. Jika pasukannya dikatakan mengeluarkan niat membunuh yang haus darah, maka prajurit resimen tanpa tanding memberikan kepercayaan diri yang gagah berani. Hanya pasukan yang telah memenangkan begitu banyak pertempuran yang bisa memiliki aura seperti itu. Aura mereka tidak tajam, tapi dipenuhi dengan rasa kemenangan. Apakah pasukan ini milikmu, atau milik Zhong Tian? Senyum di wajah Mingyu sedikit memudar, digantikan oleh tatapan serius. Selanjutnya, ketika dia menanyakan pertanyaan itu, dia menggunakan energi langitnya untuk mengompres energi langitnya. Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, dengan jaringan intelijen Anda sebagai dewa perang kekaisaran Fei Li, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang hal-hal aneh yang terjadi di tentara barat laut Zhong Tian tahun ini. Mingyu menganggup dan berkata, meskipun kekaisaran Zhong Tian telah mencoba yang terbaik untuk menekan berita tersebut, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi dari para tahanan kekaisaran Wanshu. Batalion tanpa tanding, bukan. Pasukan yang hanya terdiri dari beberapa ribu orang, namun mereka telah membantu angkatan darat barat laut untuk mengalahkan musuh yang ukurannya beberapa kali lipat. Selain itu, mereka telah menyebabkan kekaisaran Wanshu menderita kerugian besar, dan bahkan memperingatkan gunung salju surgawi. Senyum Zhou Weiqing melebar, dan setelah mengucapkan beberapa kata kepada Mingyu, dia berbalik dan kembali ke unitnya. Pertarungan kedua akan segera dimulai. Ketika Mingyu mendengar kata-kata Zhou Weiqing, dia berdiri di sana dengan linglung selama beberapa menit sebelum akhirnya sadar kembali. Melihat prajurit resimen peerless di depannya, tatapannya dipenuhi dengan banyak hal baru. Kata-kata Zhou Weiqing kepadanya sederhana, batalion tanpa tanding didirikan oleh saya, dan itu milik saya. Kalimat yang sangat sederhana, tetapi mengungkapkan banyak informasi kepada Mingyu. Alasan mengapa Zhou Weiqing bersedia mengatakan itu tentu saja bukan karena dia adalah dewa perang Fei Li, tetapi karena dia berasal dari Sekte Iblis Surgawi. Kebangkitan kerajaannya akan segera dimulai, dan yang perlu dilakukan Zhou Weiqing adalah menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan. Sejak dia melakukan itu dengan penyihir kecil, dia tahu bahwa hubungannya dengan Sekte Iblis Surgawi tidak dapat dipatahkan apapun yang terjadi. Selain itu, dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Sekte Iblis Surgawi, dan faktanya, dia memiliki kesan yang baik tentang mereka. Lagipula, Sekte Iblis Surgawi telah banyak membantunya, termasuk mengizinkannya membaca manual iblis. Saat ini, yang dimiliki Zhou Weiqing hanyalah resimen tanpa tandingannya. Fakta bahwa Kekaisaran Zongtian tidak menghentikannya untuk membawa pergi resimen tanpa tanding telah memberinya banyak wajah, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mendukungnya lebih jauh. Jika itu masalahnya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi perselisihan dengan Kekaisaran Baida. Meskipun sangguan Tianyang dan kedua saudara laki-lakinya sangat memikirkan Zhou Weiqing, status mereka tidak sebanding dengan sebuah kerajaan. Dengan demikian, jika Zhou Weiqing ingin menghidupkan kembali Kekaisarannya, terutama jika dia ingin mengambil kembali tanah Kekaisaran Tiamong dari Kekaisaran Kalisei yang didukung oleh Kekaisaran Baida, dia harus menghadapi banyak kesulitan. Karena itu, dia perlu menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan. Hari ini, alasan mengapa dia berurusan dengan Kekaisaran Fei Li adalah untuk membangun prestise Kekaisaran Tiamong. Pada saat yang sama, itu juga untuk membalas dendam pada Kekaisaran Fei Li karena tidak melakukan yang terbaik untuk Kekaisaran Tiamong. Tentu saja, semua ini dibangun atas dasar dukungan Kekaisaran Song Tian. Terhadap Mingyu, Zhou Weiqing masih memiliki kesan yang baik padanya. Itu bukan karena pengakuan awalnya terhadap dirinya, tetapi karena kepribadian mereka yang mirip di medan perang. Karena Mingyu adalah anggota Sekte Iblis Surgawi, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan membantu Kerajaan Tiamong di masa depan. Karena itu, Zhou Weiqing tidak menyembunyikan apapun, langsung memberitahunya tentang batalion tanpa tandingnya. Mingyu menarik nafas dalam-dalam, menatap Zhou Weiqing yang telah kembali ke sisinya, senyum tipis di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Setelah beberapa saat merenung, Mingyu berteriak keras, besiaplah untuk pertempuran. Suara baju besi berdentang terdengar, dan 700 prajurit kavaleri kuda setan hantu mengangkat tombak panjang mereka dengan kecepatan yang hampir sama, rambut panjang mereka terbungkus kain katun dipegang rata, niat membunuh mereka naik ke langit. Itu seperti pedang tajam yang berlumuran darah, siap menembus dada musuh kapan saja. Semua pejabat di panggung VIP diam-diam terkejut. Sebagian besar dari mereka hanya mendengar nama Jenderal Dewa Fei Li, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mingyu di medan perang. Melihat aura mengerikan dari prajurit kavaleri kuda setan hantu, kepercayaan diri mereka melonjak. Shen Wang berdiri di samping Kai Kai, cahaya rumit di matanya. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa ksatria keluarga kerajaan Fei Li yang dia pimpin adalah pasukan paling elit di dunia. Hari ini, melihat Mingyu dan pengawal pribadinya, dia akhirnya mengerti bahwa jarak di antara mereka sangat besar. Dalam hal tingkat kultivasi, Mingyu jelas berada di bawahnya. Namun, dalam hal memimpin pasukan, bahkan sepuluh darinya tidak akan cocok untuk satu Mingyu. Pantas saja putri Kai Kai sangat menyukai Mingyu. Memang, siapa yang tidak suka pahlawan? Saat ini, Mingyu telah menghunus pedang di pinggangnya, tumit kirinya mengetuk pelan perut kudanya. Kuda setan hantu bertanduk tunggal miliknya mengambil tiga langkah ke depan, dan 700 prajurit kavaleri kuda setan hantu di belakangnya melakukan hal yang sama. Gerakan mereka sebenarnya sangat rapi dan seragam. Asteris bang asteris 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 asteris tiga kuku terdengar, menyebabkan hati semua orang membeku sesaat. Tiga langkah ini sangat tepat. Pertama, Mingyu memberitahu Zhou Weiking bahwa mereka akan menyerang. Pada saat yang sama, ketiga langkah ini menyebabkan aura pengawal pribadi Mingyu naik ke puncak. Niat membunuh yang tajam muncul dari mereka. Menghadapi Mingyu, Zhou Weiking tidak berani gegabuh, dan dia berteriak dengan sungguh-sungguh, masuk ke formasi. Di belakangnya, prajurit resimen Peerless segera bergerak ke formasi sesuai instruksinya. Kompi utama pertama dari resimen tanpa tanding jelas merupakan yang paling elit dari seluruh resimen tanpa tandingan. Setiap prajurit resimen tanpa tanding memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka telah berusaha keras dalam pelatihan. Meskipun mereka tidak teratur seperti lawan mereka, kecepatan formasi mereka tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap mata, formasi ular panjang, yang dianggap menggelikan oleh pejabat kekaisaran Feili telah muncul di lapangan latihan. Apa yang disebut, formasi ular panjang, sebenarnya adalah 700 tentara yang diatur dalam satu garis horizontal. Membentuk satu baris untuk menghadapi lawan mereka. Keuntungan terbesar dari formasi semacam itu adalah mencakup area yang luas, tetapi kelemahannya terlalu jelas. Itu terlalu tipis. Dengan hanya satu lapisan prajurit yang membentuk formasi, seberapa tipis kah itu? Selama mereka bisa menembus lapisan itu, mereka akan mampu menembus formasi ular panjang ini, menyebabkan bagian depan dan belakang formasi terpisah. Bahkan pemula di medan perang tidak akan bisa membentuk formasi seperti itu. Saat prajurit resimen tanpa tanding telah membentuk formasi mereka, pihak Mingyu telah memulai tugas mereka. Dibandingkan dengan batalion tanpa tanding, pengawal pribadi Mingyu jelas menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda. Pelatihan mereka berkali-kali lebih baik daripada batalion tanpa tanding. Pada awal serangan mereka, mereka masih dalam formasi persegi, tetapi setelah maju kurang dari 100 yard, formasi mereka benar-benar berubah menjadi formasi segitiga. Sepanjang seluruh proses, tidak ada jeda atau kebingungan. Untuk mengubah formasi di tengah serangan, berapa banyak latihan yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Berapa banyak tentara elit yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Mingyu telah menggunakan tindakannya sendiri untuk memberi pelajaran kepada semua orang yang hadir, memberi tahu mereka apa itu pasukan elit dalam arti sebenarnya dari kata itu. Dengan pengalaman Mingyu dalam memimpin pasukan, saat pihak Zhou Wei King telah membentuk formasi ular panjang, dia telah melihat melalui tujuan Zhou Wei King. Itu sangat sederhana. Jelas, Zhou Wei King memiliki kepercayaan mutlak pada prajuritnya, itulah mengapa dia membuat formasi pertempuran seperti itu. Tujuan pertamanya adalah untuk mengepung mereka, dan yang kedua adalah untuk memungkinkan tentaranya melepaskan kekuatan tempur masing-masing. Keyakinan Zhou Wei King jelas datang dari 200 prajurit kavaleri super berat di tengah. Mengenai hal itu, Mingyu tidak ragu sama sekali. Selanjutnya, Mingyu bisa melihat betapa kuatnya para prajurit itu. Namun, jadi apa? Ini adalah medan perang, pertempuran 700 lawan 700, bukan pertempuran 1 lawan 1. Mingyu tidak merasa bahwa 200 tentara pihak lain akan cukup untuk mempengaruhi seluruh pertempuran. Dia juga memiliki kepercayaan mutlak pada penjaga pribadinya. Bukankah kamu ingin menggunakan formasi ular panjang untuk melepaskan potensi penuh bawahanmu? Kemudian saya akan menggunakan satu titik untuk memecahkan permukaan. Cahaya aneh melintas di mata Mingyu. Meskipun dia sangat mengagumi Zhou Wei King, justru karena inilah dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya dalam kontes ini dengan Zhou Wei King untuk memuji seberapa mampu Zhou Wei King. Yang kuat akan selalu menghormati yang kuat. Kedua belah pihak dengan cepat mendekati satu sama lain, dan seperti yang diperkirakan Mingyu, formasi ular panjang mulai berubah. Di bawah komando Zhou Wei King, dua sayap, formasi ular panjang, dipercepat, mengapit musuh dari kedua sisi sementara bagian tengahnya tetap tidak bergerak. Semuanya persis seperti dugaan Mingyu. Zhou Wei King ingin memanfaatkan formasi ular panjang ini untuk mengepung penjaga pribadinya. Di panggung VIP, Kei Kei mau tidak mau mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya yang biasanya tenang dan anggun dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat penampilan Mingyu di medan perang, dia tidak bisa tidak merasakan darahnya mendidih karena kegirangan. Komando pertempuran Mingyu sangat menular. Dia hampir bisa melihat Mingyu memimpin pengawal pribadinya untuk mengalahkan Zhou Wei King dan prajurit batalion tanpa tandingnya, memperoleh kemenangan dalam kompetisi ini, dan melihat Zhou Wei King berdiri dengan sedih di depannya. Kedua belah pihak akan bentrok. Sama seperti, formasi indik segitiga, Mingyu kurang dari 50 meter dari pusat Zhou Wei King. Perubahan tiba-tiba terjadi. Kuda setan hantu bertanduk tunggal milik Mingyu tiba-tiba berhenti, pedangnya mengarah ke kanan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya ditutupi oleh, formasi indik segitiga, di belakangnya. Mingyu menghilang. Adapun, formasi indik segitiga, itu benar-benar berbelok ke kanan dalam busur pendek tapi indah, langsung menuju sayap kiri formasi Zhou Wei King. Formasi indik segitiga, ini tidak memberikan perasaan seluruh pasukan, tetapi lebih seperti satu kesatuan. Memerintah, mengubah formasi, mengendalikan. Semudah menggerakkan lengan. Ini adalah pasukan prajurit Dewa Veili.